Kelana Buana Jilid 3. Rencana semula cuma satu tahun pasti dapat kembali, taknya na tahu tahu lima tahun sudah lewat, Sung Teng Siau masih berada jauh di pedalaman. Kapan baru aku bisa kembali berada di sampingnya? Demikian ia sering berpikir. Harap punya harap akhirnya tibalah suatu kesempatan yang sangat diharapkan. Dalam suatu pertempuran kedua pasukan Laskar Gerilya dari Siau Kim Joon dan Tai Liang San dapat menggabungkan diri, bersama menggempur pasukan pemerintah yang memblokir pasukan mereka, sehingga untuk beberapa lama kemudian mereka memperoleh suasana yang cukup aman dan pentram. Kedudukan Sung Teng Siau dalam Laskar Gerilya itu tidak lebih sebagai tamu belaka, kalau toh situasi sudah cukup tenang, sudah tentu dengan sesuka hatinya ia boleh meninggalkan pasukan. Sebetulnya dia hendak pulang bersama Beng Go An Chau, tapi Beng Go An Chau terpaksa harus menunaikan suatu tugas penting pergi ke Tai Liang San, terpaksa ia pulang seorang diri. Tugas Beng Go An Chau itu teramat penting, memerlukan seseorang yang benar-benar mahir dan cerdik untuk melaksanakannya. Adalah Beng Go An Chau memberanikan diri menerima tugas berat ini. Menghadapi seluk-beluk dan urusan dalam Laskar memang diajauh lebih bersemangat dan gairahnya memang lebih besar daripada Sung Teng Siau. Membawa hati yang menyala dan gembira Sung Teng Siau meninggalkan pedalaman yang penuh ditaburi salju dan semak belukar itu, langsung kembali ke Soh Chiu. Kebetulan ia tiba di Kang Lam pada musim semi. Lima tahun sudah ia meninggalkan kampung halamannya, apakah Hun Chilo masih dalam keadaan dulu? Tentu dia tumbuh lebih matang lebih cantik. Melihat aku kembali betapa ada akan kegirangan? Karena ingin segera bisa ketemu dengan Hun Chilo belum lagi Sung Teng Siau pulang ke rumah sendiri sudah meluruk ke rumah Chilo lebih dulu. Sepanjang jalan pikirannya membayangkan berbagai kemungkinan, akhirnya ia tiba di depan rumahnya. Kembang buah to di halaman rumah sedang mekar semerbak, tapi pintu besar rumah Hun Chilo tertutup rapat. Sung Teng Siau merasa sangat heran, kenapa siang hari bolong kok tutup pintu? Menekan jantungnya yang berdebur keras, ia menggedor pintu sekeras-kerasnya. Cilo, Cilo, lekas buka pintu. Coba kau lihat siapa yang sudah kembali? Belum, 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 yang dia dengar cuma suara gedoran pintu melulu, tanpa mendapat penyahutan suara Hun Chilo. Entah berapa lama dan berapa kali ia berteriak-teriak dan menggedor semakin keras, akhirnya ada seseorang kena dikejutkan oleh keributan ini dan memburu keluar. Tapi orang itu bukan Hun Chilo seperti yang diharapkannya. Orang ini adalah Hong To Ama, seorang tetangga Hun Chilo. Hong To Ama adalah perempuan yang sudah lanjut usia, sekian lama ia mengamat-amati Sung Teng Siau, akhirnya baru mengenalnya, teriaknya merasa di luar dugaan, Oh, kiranya kau Sung Siau ya? Kau sudah pulang. Cepat Sung Teng Siau bertanya, kemana nona Hun Ong To Ama menghela nafas, sesaat baru ia berkata, Sung Siau ya, kau datang terlambat. Nona Hun, dia, dia, Ong To Ama tahu akan isi hati Sung Teng Siau. Deburan jantung Sung Teng Siau serasa hendak melonjak keluar, tanyanya dengan suara gemetar, Kenapa dia? Mereka ibu beranak sudah lama meninggalkan rumah ini kapan mereka pergi? Apa dia ada memberi Teng Hendak? Pindah kemana? Ong To Ama mengjeleng kepala, sahutnya, setelah kalian pergi kira-kira setengah tahunan, mereka pulantas meninggalkan Soh Chiu, aku sendiri tidak tahu kemana tujuan mereka. Waktu Hun To Aseng, ibu Chilo, hendak berangkat, dia ada berpesan kepadaku supaya menunggu rumahnya baik-baik. Setiap bulan aku pasti kemari untuk membersihkan rumah ini. Kenapa mereka pergi ini, ini? Ong To Ama kau mesti tahu, harap suka beritahu aku, beritahu kepadaku. Ai, Ong To Ama menghela, nafas lagi, akhirnya ia membuka kata, Nona Hun sudah menikah. Seketika Song Teng Siau melongo dan menjubek seperti patung, hampir ia tidak mau percaya akan pendengaran kupinya. Ong To Ama mengjeleng kepala, dengan lemah lembut ia membujuk, sudah lima tahun dia menikah. Sung Siau ya, kau tidak perlu bersedih. Masih banyak perempuan cantik di kolong langit ini. Sung Teng Siau menenangkan pikirannya, lalu berkata, tidak, aku ingin tahu kepada siapa dia menikah. Kabarnya seorang yang dipanggil N.I.O. To Aya, orang macam apakah orang si N.I.O. itu? Ong To Ama mengjeleng kepala lagi, sahutnya, aku tidak tahu. N.I.O. To Aya itu menetap dua malam di rumah ini, hari ketiga mereka bertiga lantas berangkat bersama. Semula ku sangka N.I.O. To Aya itu adalah famili jauh mereka, waktu mereka hendak berangkat, Hun To Aseng baru memberitahu bahwa dia adalah calon mantunya. Ku duga mereka pergi karena mendapat perlindungan mantunya itu. Sayang aku nenek tua ini tidak suka campur urusan orang lain, aku tidak mencari tahu orang manakah sebenarnya N.I.O. To Aya itu, maka aku pun tidak bisa memberi jawaban kepadamu. Inilah suatu kejadian yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya, selamanya Sung Teng Siau tidak pernah mendengar keluarga Hun mempunyai seorang sahabat kental si N.I.O. Kalau begitu berarti Hun Chilo baru berkenalan dua hari lamanya, mana bisa begitu gampang lantas menikah begitu saja dengan orang itu. Kira-kira setengah tahun yang lalu baru dia berhasil mencari tahu. Ternyata N.I.O. To Aya yang dimaksud itu adalah guru silat kenamaan di Syok Chiu yang bernama N.I.O. Bok. Cepat-cepat ia menyusul ke Syok Chiu tujuannya adalah hendak berjumpa dengan Hun Chilo, tak terduga kejadian justru sudah berubah sama sekali, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Entah N.I.O. Bok ini benar-benar mati atau hanya pura-pura, tapi paling tidak untuk sementara jejaknya menghilang. Dari kenyataan yang dianalisa oleh K.I.H.W. Etiyo, peristiwa yang misterius ini tentu ada sangkut paut yang ngerat dengan Beng Go Ancao. Tapi kenapa Hun Chilo rela menikah dengan N.I.O. Bok? Teka teki ini masih belum dapat ia pecahkan. Lalu kemana pula sekarang I.Bunda Hun Chilo? Semula ia pun punya pikiran yang sama dengan Ong To Ama, sangkanya. Hun Hujan tentu menetap bersama mantunya, setelah tiba di Chiu Chiu baru ia tahu, bahwa tahun itu N.I.O. Bok cuma membawa pulang mempelai atau istrinya yang baru saja menikah, bahwasannya ia tidak pernah membawa pulang ibu mertuanya. Akan tetapi persoalan ini sekarang dia pun tidak keburu hendak mengetahui, sebab sekarang ia sudah paham orang yang dicintai Hun Chilo bahwasannya bukan dirinya, maka bila dia sudah menikah dengan N.I.O. Bok atau menikah dengan T.I.O. Sam atau Lee Sitiada sangkut lautnya lagi dengan dirinya. Sudah tentu dalam hal ini sedikit banyak ia masih rada ingin tahu seluk-beluk yang sesungguhnya. Pula ia pun merasa rada penasaran bagi sahabat karibnya itu. Meski N.I.O. Bok adalah seorang guru silat yang cukup tenar, tapi dalam pandangan hatinya, Hun Chilo menikah dengan N.I.O. Bok berarti burung cenderawasi ikut dengan burung gaok. Bagi Song Teng Siao, tugas yang terpenting sekarang dia harus lekas-lekas menemukan Hun Chilo untuk menyerahkan putranya kembali. Kalau tidak tugas untuk mengasuh dan membimbing bocah sekecil ini sampai besar, wah tugas ini terasa amat berat bagi dia. Soalnya sekarang dia sendiri tiada punya pegangan dapat menemukan jejak Hun Chilo. Setelah perutnya kenyang N.I.O. Hoa menggayut di atas batang pohon, mungkin saking lelah tanpa sadar ia jadi tertidur pulas, waktu ia bangun siuman pula dilihatnya Song Teng Siao masih berdiri di tempatnya dengan menjubelek, tapi mukanya mengulung senyum manis, tidak seperti tadi berwajah kaku tidak punya perasaan. N.I.O. Hoa jadi heran, sambil mengucek-ucek matanya ia melompat bangun seraya berseru, Paman, apa yang sedang kau pikirkan, sekarang kita bisa berangkat bukan? Baik, sekarang juga ku bawa kau mencari ibumu. N.I.O. Hoa berjingkrak girang, serunya, apa benar? Jadi tidak lama lagi aku sudah bisa ketemu ibu. Jangan kau tergesa-gesa, ku tanggung kau bakal ketemu dengan ibumu. Kalau hari ini tidak berhasil, paling lama satu bulan pasti sudah dapat kita ketemukan. Benggo Ancao sudah pulang ke Soh Ciu, ia tahu Houncilo pasti juga akan pulang ke Soh Ciu untuk menemui Benggo Ancao. Bukan mustahil di waktu ia sampai di rumah kebetulan mereka pun sedang menunggu kedatangannya. Hari sudah maghrib, cahaya matahari yang kekuning-kuningan menyinari sebuah perdesaan kecil di luar kota Soh Ciu, pancaran cahaya emas yang kemilau membuat pedesaan yang nyaman dan menyegarkan ini laksana terdapat di dalam sebuah lukisan belaka. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian hitam sedang berlenggang di jalanan desa yang berlikah-liku itu seorang diri. Pemandangan pedesaan kecil yang indah ini memang sudah sangat dikenalnya, sekali berpisah delapan tahun sudah berselang, hari ini kembali ia pulang ke kampung halaman, pemandangan masih tetap seperti sedia kalah, tapi perasaan hatinya sekarang jauh berlainan. Dugaan Song Teng Siau memang tidak meleset, perempuan berpakaian hitam ini memang bukan lain adalah Houncilo. Soalnya Song Teng Siau menempuh perjalanan sambil membawa anak kecil sudah tentu jauh lebih lambat kedatangannya. Waktu itu Song Teng Siau masih berada di tengah jalan, sementara dia sudah beranjak di kampung halaman, di mana dia dulu dibesarkan, tempat dia bermain di waktu kecil. Delapan tahun yang lalu sambil menahan air mati ia keluar dari pedesaan kecil ini, tatkala itu pujaan hatinya berada jauh di ujung barat sana malah mati hidupnya juga tidak diketahui sama sekali. Hari ini dia kembali, keadaan masih tetap indah, meski orang yang selalu dipuja dan dikenang itu berada di depan mata, namun perasaannya tidak segembira dan seriang dulu. Selama delapan tahun ini, setiap saat setiap waktu, malah dalam mimpian pun ia sangat mengharap dapat berjumpa kembali dengan Beng Go Ancao. Tapi di kalah harapan yang selalu dinanti-nanti itu bakal terlaksana, sekarang sebaliknya dia menjadi takut bertemu dengan Beng Go Ancao. Aku tahu Go Ancao akan dapat memaafkan aku, tapi kejadian masa silam yang merunyamkan ini, kira bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya matahari sudah terbenam, cuaca sudah remang-remang, perasaan hati Huncilo, bahumpama pandangan mati yang gelap ini. Semakin dekat dengan rumahnya, hatinya semakin gundah dan gelisah. Dia sudah ingin melupakan kejadian masa silam, tapi mau tidak mau ia harus mengenangnya pula. Dua bulan setelah Go Ancao berangkat, perutnya yang semakin membesar sudah tidak mungkin dapat mengelabui orang lagi, terpaksa ia memberitahukan hubungan rahasia itu kepada ibunya. Sebetulnya umpama dia tidak memberitahu, ibunya pun sudah lama mengetahui keadaannya. Tapi ibunya tidak menyalahkan atau memarahi dia, sebab waktu pertama kali Beng Go Ancao datang, sejak itu pula ibunya sudah mengharap pada suatu ketika Beng Go Ancao bakal menjadi mantunya. Tapi sebelum menikah secara resmi putrinya lantas melahirkan anak, kejadian ini membuat ibunya serba susah. Untung Beng Go Ancao ada janji paling lama satu tahun akan kembali, terpaksa ia hanya berharap-harap dalam setengah tahun mendatang Beng Go Ancao benar-benar sudah pulang, dan sebelum dia keburuk pulang, terpaksa dia suruh putrinya selalu senunyi di dalam kamar supaya tidak dilihat orang luar. Tak nyana belum lagi Beng Go Ancao pulang, secara tak terduga mereka mendapat sebuah berita, berita yang jelek mengenai dirinya. Orang yang membawa berita buruk ini adalah murid Kaipang yaitu Go Ancao. Dari itu waktu Go An L.T. Tiong tiba di rumah mereka ia ada memberitahu katanya Song Teng Sio dan Beng Go Ancao sama mendapat luka-luka yang amat berat, kalau Song Teng Sio masih ada harapan, adapun Beng Go Ancao keadaannya sangat menguatirkan, bicara secara terus terang mungkin saat mana dia sudah tidak berada di dunia fana lagi. Go An It Tiong adalah seorang tabib sakti yang terkenal ilmu pengobatannya, terutama luka-luka yang terkenal racun berbisa, luka-luka yang dia anggap tidak bisa diobati, pasti orang itu akan mati, dia adalah sahabat Karib Kim Tulu Siu Gun, soal Lu Siu Gun mewakili muridnya meminang putri keluarga Hun pernah dibicarakan dengan dia, maka dia merasa dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan berita ini kepada ibu beranak keluarga Hun, supaya Hun Cilo tidak tersiasa masa remajanya. Namun dia tidak tahu bahwa Beng Go Ancao dan Hun Cilo bahwasannya belum lagi bertunangan secara resmi akan tetapi Hun Cilo sudah mengandung anaknya Beng Go Ancao. Belum selesai Hun Cilo mendengar penuturannya lantas jatuh pingsan. Waktu ia siuman pula Go Anit Tiong sudah lama pergi, hanya ibunya yang berada di sisinya. Sambil mengalirkan air matu ibunya berkata kepadanya, anakku, memang nasib mula yang jelek, sekarang ada dua jalan harus kau pilih salah satu di antaranya. Dua jalan apakah itu? Berkatalah ibunya, kau tidak mungkin sembunyi untuk selamanya, kalau terpaksa harus pergi ke tempat yang jauh meninggalkan kampung halamanmu ini, atau sebaliknya kau harus lekas-lekas mencari suami yang lain, ada lebih baik kalau orang itu dari luar daerah, punya cita-cita besar dan pandangan yang luas, sudi menjadi ayah bayi dalam kandunganmu pula. Kedua jalan ini Hun Cilo tidak mau melakukannya. Meskipun menurut penuturan Goan L.T. Tiong Jiwa Beng, Goan Chow lebih banyak ajal daripada selamat, bagaimana juga ia belum lagi sempat melihat kematian Beng Goan Chow sesungguhnya, maka Hun Cilo masih mempunyai setitik harapan, semoga dia masih tetap hidup. Dia khawatir bila kelakp Beng Goan Chow pulang tidak menemukan dirinya. Soal menikah dengan orang lain, ia lebih tidak sudi. Kalau dia diharuskan memilih satu di antara kedua jalan itu, terpaksa dia lebih suka memilih jalan yang pertama, meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat nan jauh. Sebetulnya ibunya pun hanya mengada-ada saja, mana ada orang yang demikian tepat dan secara kebetulan bisa mereka cari dan dijodohkan kepada putrinya? Adalah di luar dugaan mereka, kejadian justru sangat kebetulan, suami Hun Cilo yang diharapkan ini malah datang sendiri bertandang ke rumah mereka. Di saat mereka sedang bersiap-siap untuk meninggalkan Soh Chiu, mendadak mereka kedatangan seorang tamu. Orang ini adalah N.Y.O. Bok, guru silat ternama dari bilangan Soh Chiu. Di waktu pertama kali Kelana di Kangau dulu N.Y.O. Bok pernah mendapat bantuan dari Ayah Hun Cilo, entah bagaimana ia berhasil mencari tahu alamat kediaman keluarga Hun ini, maka sengaja ia datang bertandang. Entah berapa banyak orang-orang yang pernah mendapat bantuan dan kebaikan Ayah Hun Cilo, semua kejadian itu boleh dikatakan Hun Hujin sudah sama melupakannya. Tapi meski ia tidak punya kesan yang mendalam terhadap N.Y.O. Bok ini, setelah bertemu Muka dengan N.Y.O. Bok, mau tidak mau lantas terpikirlah akan perkawinan putrinya. Dan yang lebih kebetulan lagi kedatangan N.Y.O. Bok ini justru juga hendak meminang putri keluarga Hun. Kiranya sejak lama ia sudah pernah dengar bahwa keluarga Hun mempunyai putri tunggal yang cantik Ayu, oleh karena itu meski ia tahu bahwa Tuan penolongnya sudah ajal, ia pura-pura menggunakan berbagai alasan untuk datang menyambangi mereka ibu dan anak. Belum lagi Hun Hujin menjelaskan keadaan mereka yang serbaru nyam ini, N.Y.O. Bok lantas mengutarakan maksud kedatangannya. Leluhur N.Y.O. Bok juga keluarga persilatan, kepandaian silat N.Y.O. Bok sendiri juga tidak lemah, perjodohan ini boleh dikata cukup setimpal. Keluarga N.Y.O. bertempat tinggal di Shok Chiu, seluruh sana kadang keluarganya belum pernah ada yang melihat Hun Chilo, maka dekala ia membawa istrinya yang baru dinikah ini pulang, asal dia mau mengakui anak dalam kandungan Hun Chilo itu sebagai anaknya, siapa yang akan tahu perihal borok ini. Segala sesuatunya persis dan tepat atau sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hun Hujin, tapi Ibu Hun Chilo tidak segera memberi persetujuannya karena ada dua persoalan yang mempersulit dirinya. Pertama, ia harus mendapat persetujuan langsung dari putrinya. Kedua, umpama ia mendapat persetujuan dari putrinya, Karya. Bagaimana nanti ia harus memberi penjelasan soal kejadian yang memalukan ini kepada N.Y.O. bok? Meskipun kedaansir baru nyam, tapi Hun Hujin tidak menyianyikan kesempatan baik ini, maka pertama-tama ia harus membujuk putrinya sendiri. Di bawah bujukan dan penjelasan ibunya, Hun Chilo tidak menganggukan kepala, tapi juga tidak menolak secara kekerasan seperti semula. Karena terpikir olehnya suatu kera, tersendiri. Hari kedua seorang diri ia langsung menemui N.Y.O. bok. Secara terus terang ia membeber perihal dirinya bahwa dia sudah mengandung, dan lagi ia mengajukan satu syarat, kalau N.Y.O. bok memang masih ingin mengawini dirinya, paling-paling ia hanya bisa menjadi suami istri tidak resmi dengan N.Y.O. bok. Tapi harus menunggu selama tiga tahun, jikalau Beng Goan Chau memang tidak ada kabar beritanya, baru ia menjadi keluarga N.Y.O. yang sesungguhnya. Semula ia sangka N.Y.O. bok tidak akan sudi meluluskan permintaannya ini, di luar dugaan, tanpa ragu-ragu N.Y.O. bok memberikan persetujuannya, hal ini benar-benar di luar perhitungan Cilau sendiri, tapi syaratnya sudah ia kemukakan sendiri, kalau T.Y.O. bok sudah setuju, terpaksa ia harus menepati janji sendiri. Mendapat penyelesaian ini, sudah tentu Senang Hun Hujain bukan Kepalang. Sebenarnya ia sangat percaya akan keterangan Goan Ittiong, ia yakin bahwa Beng Goan Chau memang sudah ajal di perantauan, lagi demi menghilangkan rasa bimbang sanubari putrinya, terpaksa ia meluluskan permintaan putrinya, seorang diri ia menyusul ke Kilian San untuk mencari tahu akan kebenaran dari berita Beng Goan Chau. Hun Chila sudah berjanji kepada N.Y.O. bok, kalau dalam tiga tahun ia tidak memperoleh berita Beng Goan Chau, baru dia rela menjadi istri N.Y.O. bok secara kenyataan. Tiga tahun sebanyak seribu hari lebih, setiap siang malam, Hun Chila selalu bermimpi sangat indah, ia mengharap ibunya bisa lekas-lekas pulang bersama Beng Goan Chau, seandainya tidak pulang bersama, paling tidak membawa berita Beng Goan Chau. Tanda kutip sudut ganda buka. Tiga tahun sudah berselang, bukan saja ia tidak mendapat berita Beng Goan Chau, ibunya pun tidak pernah kembali lagi. Dalam tiga tahun ini, N.Y.O. bok dapat menepati janji, entah berada di dalam kamar atau di hadapan orang banyak, ia tetap berlaku hormat dan sopan santun. Anak Hun Chila sudah berumur tiga tahun, bisa bicara memanggil ayah ibu, sudah tentu dia memanggil ayah kepada N.Y.O. bok. Demi menepati janjinya sendiri, untuk membalas budi-budi kebaikan N.Y.O. bok, supaya anak sendiri tidak digoda dan dihina orang lain pula, terpaksa dengan sukarlah ia menjadi istri N.Y.O. bok. Kenangan itu sangat pahit, tapi ada terselip pula perasaan madu mesra. Tiga tahun sebagai suami istri pura-pura, lima tahun kemudian baru menjadi suami yang resmi, selama delapan tahun ini, sikap N.Y.O. bok terhadapnya tetap sama, menghormatinya, kasih sayang dan melindunginya dengan mesra, ia hidup serba berkecukupan. Walaupun bayangan Benggo Ancao masih tersembunyi di alam sanuberinya, tapi setelah dia menjadi istri N.Y.O. bok, lambat laun ia jadi merasa seolah-olah dirinya sudah jatuh cinta kepada N.Y.O. bok. Namun hanya seolah-olah belaka, karena pada suatu hari, secara tak terduga ia mendengar berita mengenai Benggo Ancao, sanuberinya yang sudah. Tenteran sekian lamanya kini mulai bergolak dan gelisah, baru sekarang ia tahu, anggapan cinta terhadap suaminya ini kiranya tidak lebih cuma perasaan membalas kebaikan belaka, perasaan terima kasih karena iba. Pergaulan N.Y.O. bok sangat luas, kawan-kawannya yang pergi datang, terdiri dari berbagai golongan. Pada suatu hari datanglah seorang tamu, tamu ini adalah seorang piaw tau dari salah satu piaw kiok di kota, menurut ceritanya dua tahun yang lalu ia pernah melindungi bahan obat-obatan milik pedagang obat yang dikirim ke seujuan, bicara punya bicara akhirnya mereka menyinggung suasana pertempuran di perbatasan. N.Y.O. bok lantas menanyakan beberapa enghiong yang menonjol di antara pimpinan Laskar Gerilia, kecuali menyebut dua pimpinan Laskar Gerilia yang hebat yaitu Ling Tiat Jiao dan Xiao Ciwan, tamu itu menambahkan lagi, konon kabarnya pihak Xiao Kim Juwan sekarang kedatangan banyak bala bantuan yang hebat-hebat, kecuali Ling dan Xiao dua pimpinannya, muncul lagi dua pemuda pendekar yang berkepandayan sangat hebat pula. Kebetulan Hun Cilok keluar menyuguhkan teh, mendengar ucapan tamunya ini tergeraklah hatinya, cepat ia bertanya, siapakah nama kedua pendekar muda itu? Tamu itu menjawab, kabarnya mereka bernama Beng Go An Chow dan Song Teng Xiao, sayang pertempuran di Xiao Kim Juwan itu baru saja berlangsung, kami para Piao Tau jadi tidak berani membawa barang terlalu jauh ke arah pedalaman sehingga tiada kesempatan berkenalan dengan mereka. Belum lagi ucapan sang tamu selesai, praktau-tau cangkir teh di tangan Hun Cilok terjatuh hancur berantakan, hatinya pun ikut hancur lebur. Setelah tamu itu pulang, Hun Cilok lantas jatuh sakit. Sudah tentu Nye Obok tahu asal mula dari penyakit istrinya, ia menghindari menyinggung soal itu, dengan teliti dan cermat. Ia menjaga istrinya, setelah sakit Hun Cilok semibuh baru dia berkata, aku tidak suka melihat kau menderita, kalau kau ingin menyusul ke Xiao Kim Juwan, aku tidak merasa keberatan. Bicara sih gampang, namun jarak berlaksali yang sedemikian jauhnya masa bisa ditempuh dalam waktu yang pendek, apalagi Hun Cilok sendiri pun tidak mau membuat Nye Obok bersedih karena hal ini. Selamanya Hun Cilok tidak pernah berbohong, tapi dalam keadaan yang terdesak ini, tidak bisa tidak ia harus mengelabui suaminya. Katanya setelah penyakit ini sembuh, pengalaman yang lalu anggap saja sudah terpendam, yang dia cintai sekarang hanya suaminya, ia tidak ingin berjumpa pula dengan Beng Go Ancao. Nye Obok pun bukan laki-laki goblok, sudah tentu ia tahu meski lahirnya seng istri berseritawa dan pura-pura gembira belaka, namun perasaan hatinya yang masih duka lara kelihatan juga dari tindak tanduknya. Kalau permainan sandiwara menjadi sungguhan, kedua pihak sama-sama tidak mau membongkar kepalsuan dirinya, lahirnya mereka masih tetap hidup sebagai suami istri yang saling cinta-mencintai. Kalau istri sedang menderita, seng suami pun sedang sengsara. Akan tetapi meski Hun Cilok berbohong kepada suami, tapi bukan seluruh ucapannya itu hanya membual belaka, dalam hati kecilnya diam-diam ia sudah berketetapan, kecuali Beng Go Ancao meluruk datang mencari dia, betapapun ia tidak bakal pergi mencari Beng Go Ancao. Yang tidak terduga olehnya, Beng Go Ancao tidak datang mencari dia, tapi mengutus si maling sakti KWIHW Etio mengirim surat kepada N.I.O. Bok. Surat itu kini berada dalam kantong bajunya. Sebetulnya surat itu dikirim tanpa sepengetahuan dia, tapi N.I.O. Bok justru menyerahkan surat itu kepadanya. Surat Beng Go Ancao itu minta berunding dengan N.I.O. Bok. Yaitu ia minta anaknya dikembalikan kepadanya. Untuk permintaannya ini Beng Go Ancao sudah mengatur segala sesuatunya sedemikian sempurna dan demi kepentingan N.I.O. Bok pula, dikatakan supaya N.I.O. Bok pura-pura pergi keluar melancong, di luar Tauhouncilo ia bawa anak itu pergi ke Sohciu dan mengangkat dia sebagai guru, dia berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini kepada putranya. Kelak bila bocah itu sudah menanjak dewasa baru menyuruhnya pulang kembali ke keluarga N.I.O. Pergaulan N.I.O. Bok sangat luas, sembarangan saja ia bisa menyebut salah seorang nama Bulim Ciampo. Katakan saja bahwa anaknya sudah mengangkat guru dengan beliau, kiranya rencana ini cukup dapat mengelabui Huncilo. Adalah sudah menjadi kebiasaan di kalangan Kango kalau putra sendiri diutus belajar silat kepada guru lain dan menetap di sana sampai 8 atau 10 tahun baru pulang. Seandainya Kelak Huncilo mengetahui duduk perkara yang sebenarnya juga tidak menjadi soal, karena masa itu usia mereka pun sudah sama menanjak tua, hal ini tidak akan membawa pengaruh bagi hubungan mereka suami-istri. Maka kalau dikatakan minta kembali sebetulnya istilah ini kurang tepat, tujuan yang sebenarnya ia cuma mohon kepada N.I.O. Bok untuk memberi kesempatan supaya mereka ayah beranak bisa menetap bersama selama beberapa tahun belaka. Rencana ini sebetulnya memang cukup sempurna, tapi mimpi juga Beng Goan Chow tidak akan menyangka bahwa N.I.O. Bok justru menyerahkan suratnya itu kepada istrinya. Soalnya N.I.O. Bok sendiri juga mempunyai kesukarannya sendiri yang tidak mungkin bisa dibereskan. Seng Surya sudah terbenam di ufuk barat, seluruh jagad sudah merata ditabiri kabut malam, bulan sabit pun sudah bercokol setinggi pucu pohon. Seorang diri Huncilo beranjak di jalanan kampung yang berlikaliku, berjalan, berhenti, berjalan pula lalu berhenti lagi. Surat kiriman Beng Goan Chow yang tersimpan dalam bajunya, seolah-olah berubah menjadi sebuah batu besar yang amat berat menindih sanuberinya, begitu berat rasanya sehingga langkah kakinya pun sangat lambat. Sekonyong-konyong ia merasa kepalanya pening, tubuh pun sempoyongan, lekas-lekas ia menggayut di atas batang pohon di pinggir jalan, kerongkongannya mengeluarkan suara menguak tapi tiada yang tertumpah keluar. Setelah istirahat sebentar, ia baru merasa perasaannya rada enteng dan segar kembali, tapi perasaan hatinya semakin gundah dan tidak tentram. Berdiri di puncak bukit, meski kabut malam semakin tebal, bulan sabit redup, tapi lapat iapat dari kejauhan sudah kelihatan kedua pucuk pohon flamboyan di depan pekarangan rumahnya sudah mulai berkembang. Di waktu bertempat tinggal di Soh Chiu dulu, di kalabeng Goan Chau menetap di rumahnya, kamar berloteng yang ditempatinya dulu kebetulan dibangun di sebelah pohon flamboyan itulah. Sambil merabah-rabah surat itu, tanpa merasa, Hun Chilo tertawa getir, pikirnya, dia sangat mengharap melihat putranya sendiri, siapa tahu sekarang justru aku datang membawakan anak orang lain. Di tengah jalan baru Hun Chilo mendapati bahwa dirinya sedang mengandung, N.I.O. Bok sendiri pun tidak tahu akan hal ini. Secara resmi ia menjadi istri N.I.O. Bok selama 5 tahun, selama itu belum melahirkan anak. Meski N.I.O. Bok diam saja. Tapi di waktu N.I.O. Hoa memanggil dia ayah mau tidak mau Hun Chilo menjadi runyam dibuatnya, dia merasa dirinya berhutang budi dan bersalah terhadap suaminya, ia mengharap suatu ketika ia bisa melahirkan seorang bayi bagi suaminya yang baik hati ini. Sekarang angan-angannya itu bakal terkabul, tapi anak dalam kandungan ini sekarang bukan membawa rasa senang bagi sanu barinya, adalah lebih membuat batinnya tertekan. Aku sudah mengandung anak N.I.O. Bok, masa enak menemui Benggo Ancaung. Pergi atau tidak serta mertah Hun Chilo menjadi bingung dan bimbang. Pulang ke kampung halaman kejadian masa lalu kembali terbayang di depan mata. Di atas puncak bukit ini Benggo Ancaung pernah memetik kembang liar untuknya, di bawah pohon flamboyan sana, untuk pertama kalinya Benggo Ancaung mencurahkan isi hatinya kepadanya. Kenangan selama delapan tahun laksana sebuah impian belaka, sekarang dia sudah tiba di depan pintu rumahnya, apakah harus tinggal pergi lagi secara diam-diam, begitu tega tanpa menjenguk dia? Tapi kalau sudah bertemu muka, kira bagaimana ia harus memberi penjelasan semua kejadian ini? Dalam hati Hun Chilo berpikir, keluarga Beng turun-temurun hanya tunggal, adalah seharusnya dia membawa kembali keturunannya. Aku harus memberi tahu jejak anak Hoa kepadanya, supaya dia minta kembali anaknya kepada Anyeo Toa Koh. Dan lagi apakah ibuku dulu pernah berjumpa dengan dia, aku pun harus mencari tahu kepadanya. Sudah tentu kedua alasan ini bukan alasan yang kuat, tapi dalam hati kecil Hun Chilo sebenarnya juga tersimpan suatu keinginan hendak menemuinya. Dengan adanya kedua alasan itu, maka dia dapat memberanikan diri. Pelan-pelan Hun Chilo turun dari lereng bukit, di saat ia sudah semakin dekat dengan rumahnya, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan putih melesat terbang laksana anak panah, secara tiba-tiba muncul di hadapannya, sekejap saja bayangan itu sudah hinggap di atas tembok pekarangan belakang. Hun Chilo menjadi kaget, batinnya, ginkang orang ini cukup tinggi, kelihatannya seperti seorang perempuan, untuk apa dia hendak menyelundup masuk ke rumahku? Apakah dia, dia, adalah, belum lenyap jalan pikirannya, orang itu tiba-tiba memutar tubuh dan terdengarlah serdari atas menyambar sebuah panah terbang seraya membentak, siapa? Sekali berkelebat Hun Chilo bersembunyi ke belakang sebatang pohon, panah terbang itu melesat lewat dari samping rambutnya dan menancap di atas pohon. Seekor burung gagak yang berada di pucuk pohon menjadi kaget dan terbang sambil berkawak-kawak. Sekarang Hun Chilo sudah melihat tegas bahwa orang itu memang adalah perempuan mengenakan pakaian serba putih mulus, berdiri di atas tembok, pakaiannya yang longgar melambai tertiup angin, di bawah sinar rembulan sabit, gerak-geriknya alaksana Dewi yang turun dari kahyangan. Pakaian yang dikenakan Hun Chilo kebetulan warna hitam, gerak-geriknya cukup gesit lagi, maka kalau dia dapat melihat jelas perempuan berbaju putih di atas tembok itu, sebaliknya gadis baju putih tidak melihat dirinya yang sembunyi di belakang pohon. Terdengar gadis baju putih itu tertawa dan bicara sendiri, ternyata burung gaok, kukira ada orang yang menguntit jejakku memikin kaget belaka. Oh ya, biar aku memikin kaget beng to aku saja. Hun Chilo tertawa getir dalam hati, dia anggap diriku sebagai gaok, apakah ini pertanda yang kurang baik bagi diriku? Lalu terpikir pula, dia memanggil Go An Chau sebagai to aku entah siapakah dia adanya mendadak terasa sejalur hawa dingin menyesap ke dalam sanubarinya, terpikir pula olehnya, delapan tahun Go An Chau berada di luaran, sekarang dia sudah menanjak tiga puluhan, mungkin, mungkin, A.I., kalau benar demikian, aku jangan membuatnya serba salah. Aku sudah membuat N.I.O. Bok sengsara, maka jangan aku membawa derita ini kepadanya pula, berpikir sampai di sini Hun Chilo merasa hatinya mendeluh dan bersedih, akhirnya ia berkeputusan untuk sementara jangan unjuk diri, seperti maling umumnya dia merunduk-runduk memasuki rumahnya sendiri, sembunyi di belakang pohon flamboyan, di mana waktu itu dia dan Beng Go An Chau mengikat janji sehidup semati di sini. O.O.00D.0W.0K.0Z.0.0.O. Di pojok loteng kecil itu masih terlihat sinar pelita yang remang-remang. Beng Go An Chau sedang membaca buku di kamar bukunya, masih belum tidur. Tapi hatinya sedang gundah, mana dia ada hati melanjutkan bacaannya? Saking iseng ia jadi melamun, pikirnya, semoga dia anggap aku sudah mati saja tapi kalau dia tahu kalau aku masih hidup, apakah dia bakal terbang kemari? Dihitung waktunya seharusnya K.W.I.H.W. Etio sudah tiba di rumah keluarga N.Y.O. Entah kira bagaimana jalan pikiran N.O.B.O.K., apakah dia mau meluluskan permintaanku? Apakah dia nanti bakal memberitahu akan rahasia ini kepada Huncilo? Karena pikiran sedang kalut sehingga ia tidak mendengar derap langkah di anak tangga, sampai gadis baju putih itu mendadak muncul di hadapannya baru dia berjingkrak, kaget, gadis baju putih ini berjalan merunduk-runduk, tapi mengandalkan tajaman kupingnya, kalau dalam keadaan biasa tentu sejak tadi ia sudah mengetahui. Alam pikiran Benggo Ancao sedang membayangkan bentuk tubuh Huncilo, mendadak melihat seorang gadis sedang berseritawa kepadanya, tanpa merasa mulutnya lantas berteriak, Cilo. Gadis baju putih itu kontan cekikikan geli. Nada tawanya melengking enteng bagai kelintingan tapi suara tajam seperti kelintingan ini sudah sangat dikenal oleh Benggo Ancao karena di saat ia sakit keras, entah berapa kali ia pernah dengar suara yang merdu ini, suara ini pula yang telah membangkitkan semangatnya untuk bertahan melawan lemaut sehingga ia berjuang terus untuk hidup. Kejut dan girang pula Benggo Ancao dibuatnya, memegang tangan gadis baju putih itu ia berkata, Sio Sumoai kiranya kau. Kira bagaimana kau bisa kemari? Tahun ini Lu Subi sudah genap berusia 22 tapi dalam pandangan Benggo Ancao tidak lebih masih Sumoainya yang kecil. Sukaujar Lu Subi tertawa, kau sangka siapa? Jengah muka Benggo Ancao sahutnya, tidak ku duga kau adanya. Aku, aku. Lu Subi cekikikan lagi katanya, kau kirahun cici bukan? Hayo jangan mungkir, ku dengar tadi kau memanggil namanya. Bukankah namanya yang harum adalah Cilo? Sudah lama aku tahu. Terpaksa Benggo Ancao mengakui, dengan diam saja ia menuang secangkir air teh untuk menutupi sikapnya yang kikuk. Tanyanya, Sio Sumoai, kenapa kau pun meninggalkan Sio Kim Juwan? Setelah menerima cangkir teh itu Lu Subi duduk, tapi air teh tidak segera dihirupnya, pertanyaan Benggo Ancao pun tidak segera ia jawab. Ia menghela nafas dulu lalu berkata, Sukau, apakah kau masih kangen dengan Cilo Cici? Dia tidak akan kemari mencari kau. Benggo Ancao melengak, tanyanya, dari mana kau bisa tahu? Aku mendapat cerita tentang dia, apakah kau mau tahu berita apa? Dia sudah punya suami dan melahirkan seorang putra, menurut kabarnya suaminya adalah seorang guru silat yang kenamaan di Sio Ciu bernama N.Y.O. Bok, anak mereka tahun ini sudah berusia 7 tahun, bicara sampai di sini pelan-pelan ia menundukkan kepala meneguk air tehnya, seolah-olah masih ada beberapa patah kata yang hendak diucapkan tapi diurungkan. Benggo Ancao tahu apa yang hendak dikatakan sumuainya. Anak Hun Cilo sudah berusia 7, jadi berarti dia sudah menikah selama 8 tahun, ini berarti di waktu Benggo Ancao berpisah dengan dia tak lama kemudian dia lantas menikah dengan N.Y.O. Bok. Mungkin Sio Sumo Ai anggap Hun Cilo adalah perempuan yang ingkar janji menjual cintanya kepada orang lain, dia ingin bujuk aku supaya tidak terpincut dan tergila-gila kepadanya lagi. Ai, mana dia tahu bahwa anak itu justru adalah puteraku sendiri, demikian pikir Benggo Ancao. Suko, ujar Lusubi lagi. Kau tidak usah bersedih, bukankah kakak sering berkata, seorang laki-laki harus bisa mengambil dan bisa meletakkan kembali. Karena Benggo Ancao sudah sejak lama mengetahui hal ini, maka perasaan sedihnya tidak seperti yang dibayangkan Lusubi. Adalah Hun Cilo yang saat mana sedang sembunyi di belakang batu gunung mencuri dengar pembicaraan mereka jadi pilu dan mendolu, sanubari seperti sedang teriris oleh hujung pisau. Diam-diam Hun Cilo menerawang, ternyata gadis itu adalah sumoainya, jadi dia adalah putrinya Lusubun. Kelihatannya ia sangat prihatin kepada Benggo Ancao, demikian juga Go Ancao juga senang kepadanya. Ucapannya memang tidak salah, tidak seharusnya aku kemari mencari Go Ancao. Benggo Ancao menyeringai getir, katanya, siapa yang beritahu berita itu kepadamu? Seorang Piao Tau Siliok, sahut Lusubi. Piao Tau ini adalah orang yang pernah bertamu ke rumah Nyeobok dulu. Piao Tau itu sering pergi ke sucuan membawa dagangan obat orang, dia adalah kenalan Nyeobok, pernah melihat Hun Cilo di rumah Nyeobok, demikian sambung Lusubi. Di waktu dia menyinggung nama mu dan nama Song Teng Xiao, agaknya Nyeo Hujin itu sangat kaget, cangkir teh yang dia pegangi sampai terlepas jatuh. Piao Tau Siliok ini merasa sangat heran, setelah pulang ia mencari tahu, akhirnya baru dia tahu bahwa, istri Nyeobok itu adalah orang berasal dari Soh Ciu, bernama Hun Cilo. Sung Teng Xiao ada pernah beritahu kepadaku, katanya dia dan kau bersama sangat baik terhadapnya, kelihatannya dia pun tidak akan melupakan kalian. Cuma belum diketahui adalah karena Song Teng Xiao atau karena kau sehingga dia memecahkan cangkir teh itu? Bagaimana bisa dia menyinggung nama Teng Xiao dan aku? Sudah lama orang itu sangat kagum dan kenal nama kalian, waktu itu dengan menempuh bahaya dia berkunjung ke Xiao Kim Juan untuk menyambangi Ling Tiat Jiao, tujuannya adalah hendak berkenalan dengan kalian, sayang kalian sudah lama tidak berada di Xiao Kim Juan lagi. Hari itu, ibu kebetulan juga ikut hadir dalam pertemuan itu, maka aku dapat tahu dengan jelas. Jadi kau sengaja menyusul kemari untuk memberi kabar ini kepadaku, sudah tentu ini hanya ucapan kelakar belaka. Di waktu Beng Go Ancao kembali ke dalam perguruan, usia Lusubi masih kecil, mereka bertiga seumpama tiga saudara serangkai, bicara dan kelakar tiada batas-batasnya. Tapi setelah Lusubi tumbuh dewasa, Beng Go Ancao jadi jarang main kelakar dengan dia. Melihat seng suku tidak menjadi sedih seperti yang dibayangkan sebelumnya, malah bisa main kelakar lagi, segera ia pun jadi girang, katanya tertawa, ibu suruh aku kemari ikut kau, supaya kau melindungi dan menjaga diriku, air, kau takut menghadapi kesukaran tidak? Sejenak Beng Go Ancao mi lengak, lalu tertawa gelak-gelak, serunya, kau kan bukan nona kecil lagi, masa perlu perlindungan dan dijaga apa segala. Dalam hati sebaliknya ia berpikir, jikalau Sunio memang punya maksud demikian, wah, mempersulit diriku saja. Suko, ujar Lusubi. Biarlah aku bicara sesungguhnya. Aku membawa kabar Ling Toa Syok untuk kau. Oh, jadi Ling Tiat Jiao menarik diriku supaya lekas pulang? Tidak, adalah sebaliknya, kata Ling Toa Syok kau boleh sementara tidak usah kembali ke Siow Kim Juan. Pasukan Laskar Gerilia perlu seseorang kurir untuk menghubungi para orang-orang gagah di berbagai tempat, dia hendak menyerahkan tugas ini kepadamu. Umpamanya Kang Tai Hiap, Kang Hei Tian dari Kerisi Denan Teng Ting di Soatang bersama Sutenya Kim Tio Kliu, Tian Li Kau Kau Chulim Tukan dari Poting di Hopak, Chong To Chuang Ing HW LLM Sing di Holam, Kong Sun Yan suami istri, majikan besar dari 13 peternakan di Kuan Teng Uti Keng dan Kisenin suami istri, Ling Toa Syok ingin supaya kau pergi mencari hubungan dengan mereka. Dia pun mengharap supaya kau kelana saja di Kang Ngau, setiap saat selalu berhati-hati dan waspada untuk memilih dan mencari para tunas-tunas muda yang punya cita-cita dan tujuan yang sama untuk membantu gerakan Laskar Gerilia. Tugas ini tidak diberi batas waktu tertentu, memberi kesempatan bagi kau untuk lebih banyak berkenalan dengan para Nghyong dari mana-mana, baik tidak menurut pendapatmu. Beng Go An Chow sangat kegirangan, serunya, sungguh baik sekali. Kalau dibicarakan, kau harus mengucap terima kasih kepada aku, karena akulah maka Ling Toa Syok teringat untuk memberi tugas yang berat ini kepadamu. Masa benar? Tapi ada sebab apa lagi? Pada suatu hari, Pak Marling dan Siau berdua ada mengobrol dengan ibu, mendadak ibu kangen rumah dan kampung halaman, katanya hendak pulang untuk menjenguk famili. Dikatakan pula sudah lama tidak mendapat kabar beritamu, sungguh sangat kangen, ia pun hendak ke Soh Chiu untuk menjengukmu. Pak Marling dan Siau membujuk, katanya meski peristiwa sudah terjadi lama, tapi tujuh di antara jagoan yang mengepung ayah dulu cuma lima yang ditumpas, siapa lagi yang tidak kenal akan nama kebesaran istri Kim Tulu Syugun yang kenamaan? Sekali muncul tentu akan menimbulkan perhatian orang banyak, kiranya kurang setimpal untuk menempuh bahaya ini. Setelah mendengar percakapan itu aku segera ikut menimbrung, lebih baik biar aku seorang saja yang pergi, di waktu aku ikut tayah kelana, usiaku masih sangat kecil, sekarang sudah tumbuh dewasa, kalau muncul di muka umum belum tentu dapat dikenali oleh kawanan cakar alap-alap. Tapi Siau Syok Syok masih khawatir, katanya, seorang diri aku pergi mencari kau ke Soh Chiu sih tidak menjadi soal, tapi kalau pulang rumah menyambangi sana kadang ke kampung halaman adalah sangat berbahaya. Soalnya Semho berada di Provinsi Hopak, tempatnya terlalu dekat dengan Kota Raja, daerah itu merupakan daerah penting yang dijaga ketat oleh Bayangkari Istana Raja. Akhirnya Ling Toa Syok mendapat suatu akal, yaitu tugas yang ku beritahukan kepadamu tadi. Menurut katanya kalau kau mau menerima tugas ini, di waktu kau menuju ke utara untuk menemui Lim Kau Chiu dari Tian Li Hwe, sekaligus kau bisa bawa aku ikut serta. Poting dan kerisi dengan Semho sama berada dalam wilayah Hopak, jaraknya hanya ratusan li. Seumpama kau harus mengantar aku pulang baru meneruskan ke utara menuju ke Kuantang menemui Utikeng suami istri juga masih belum terlambat, kesempatan ini sekaligus dapat kita menunaikan dua tugas, kepentingan umum dan keperluan pribadi bukan? Suko, sekarang giliranku tanya kau, apakah kau tidak merasa kesulitan membawa beban seperti diriku ini? Lapat-lapat Beng Kuan Chau dapat menerkap kemana junturungan maksud hati sunionya, sudah tentu ia merasa serba sulit, tapi tak enak untuk menolak tugas ini, terpaksa ia. Berkata, siow sumo ai, kepandayanmu sekarang sudah tidak kalah olahku, jalan bersama aku mungkin akulah yang harus minta bantuanmu, mana boleh dikata menjadi bebanku? Hehehe, kita berpisah baru setahun lebih, kenapa kau bicara begitu sungkan kepada Ku Beng Kuan Chau mengeluarkan tawa kering, tapi nada tawanya terdengar kurang wajar. Lu Subi adalah seorang gadis polos yang tidak berprasangka, mendengar ucapan sukonya ia malah sangat kegirangan, dan, katanya, jadi kau mau meluluskan permintaanku. Ha, aku bakal bisa bertemu dengan Kyung Hye Tian, Kim Tiok Liu, Le Lian Sing, Kong Sun Yan dan lain-lain para orang-orang gagah yang kenamaan, sungguh senang sekali hatiku. Kalau Lu Subi sedang kegirangan adalah Hun Chilo yang mendekam di luar jendela sebaliknya sedang mendulu, air matah tak tertahan mengalir keluar, batinnya sedih sekali. Ada sumuainya sebagai kawan jalan, kenapa aku harus menemui dia? Urusan Ho Aji biarlah diselesaikan lain kesempatan saja atau pesan pada lain orang untuk menyampaikan kepadanya, demikian Hun Chilo berpikir. Kalau Tohati ingin segera tinggal pergi, adalah kedua kakinya sudah tidak mau dengar perintah dan tidak kuasa mengerahkan tenaga. Apalagi ia khawatir mengeluarkan suara, terpaksa ia tenangkan pikiran dan tekan perasaan, setelah gejolak hatinya sudah menjadi tenang baru bertindak lebih lanjut. Baru saja ia melayangkan pikirannya, tiba-tiba didengarnya suara Beng Goan Chau berkata, Siaw Sumo Aji, aku ingin menetap beberapa hari lagi di sini, apa kau bisa bersabar menanti aku? Ibu suruh aku ikut kau, kemana kau pergi ke situ? Aku tiba. Kalau kau belum berangkat sudah tentu aku harus tetap tinggal di sini. Mendengar percakapan ini lagi-lagi pedih hati Hun Chilo, pikirnya, Goan Chau tidak mau segera berangkat, mungkin sedang menunggu si maling sakti membawa berita soal diriku, Aji, dia tidak akan menduga bahwa sekarang justru aku sudah berada di bawah jendelanya, tapi dia sudah berkawan Siaw Sumo Ajinya. Tapi terhadapku dia masih belum melupakan cintanya, apapula yang harus kumohon kepadanya. Sebetulnya lah aku sudah harus merasa sangat puas memang dalam hati ia berpikir demikian, tapi tak tertahan hati masih sangat pedih, pikirnya pula, kalian tidak mau pergi, dalam beberapa hari ini kemana aku harus menempatkan diriku? Mendengar jawaban Siaw Sumo Ajinya, mau tidak mau Beng Goan Chau mengerutkan kening, katanya tertawa getir, apakah Sunio ada pesan apapula kepadamu? Ibu cuma suruh aku ke Soh Chiu mencari kau, kalau ketemu boleh ikutkah saja dan dengar perintahmu. Coba kau katakan betapa ibu sangat percaya kepadamu, beliau serahkan putrinya yang tunggal kepadamu untuk melindunginya Lusubi seorang gadis pegunungan yang tidak punya pikiran sempit dan berhati lapang, dia melansir seluruh kata-kata ibunya tanpa tedeng aling-aling, di luar taunya bahwa sebetulnya dia sudah menyerahkan jiwaraganya seumur hidup ini kepada Beng Goan Chau. Tapi kalau dikata dia tidak tahu isi hati ibunya adalah tidak benar, karena sebelum ia berangkat ibunya ada berpesan kepadanya, sepuluh tahun yang lalu ayahmu suruh Goan Chau pergi ke Soh Chiu menetap di rumah keluarga Hun, tatkala itu usiamu masih kecil, maka kami tidak pernah berpikir demi hari depanmu. Paman Hun adalah saudara angkat ayahmu, putrinya berusia sebaya dengan Goan Chau, ayahmu pernah menulis sepucuk surat kepada Paman Hun, tapi Paman Hun sudah meninggal, menurut laporan Goan Chau katanya dia. Serahkan surat itu kepada Bibi Hun. Dalam surat itu ayahmu ada menyinggung lamaran Goan Chau kepada putrinya. Semula aku duga bibihimu itu tentu akan setuju akan perjodohan ini, tapi tidak duga kejadian justru di luar perhitungan manusia, kabarnya nona Hun itu kini sudah menikah dengan orang lain dan punya seorang putra. Kalau Goan Chau mendapat kabar ini mungkin dia sangat sedih. Maka kau harus memujuk dan menghibur hatinya, pada suatu hari bila kalian bisa pulang bersama menemui aku, tentu aku teramat girang, meski ia tidak utarakan maksudnya secara jelas, tapi sebagai gadis yang sudah berusia 21, sudah tentu Lu Subi sudah dapat menangkap maksud kata-kata ibunya itu. Bukan Lu Subi tidak pernah memikirkan hari depannya, tapi sebelum ibunya membicarakan pesannya itu, dalam benaknya ada terbayang dua bentuk laki-laki, di antara bayangan Bang Goan Chau dan Song Teng Xiao ia masih sulit menentukan pilihannya. Terhadap sukonya ia menaruh hormat tapi watak dan perangai Song Teng Xiao justru lebih cocok dengan sifat-sifatnya. Kedua orang ini sama menanam budi kepada keluarganya, demi jiwa mereka ibu beranak, hampir saja mereka mengorbankan jiwa sendiri, lain halnya Bang Goan Chau adalah sukonya sendiri, hubungan cukup dekat, tapi ada kalanya ia merasa sikap Goan Chau yang terlalu serius sehingga ia tidak berani banyak dekat padanya, tapi seolah-olah pula jauh lebih dapat dipercaya dari Song Teng Xiao. Maka setelah ia dapat meresapi isi hati ibunya, dalam hati sudah mengambil keputusan, asal suka-suka kepadaku, dia pun akan rela meninggalkan Song Teng Xiao yang jauh lebih cocok dalam perangai dan pikiran. mendapat bimbingan dan asuhan dari perguruan membuat Goan Chau menaruh sayang kepada Xiao Sumoainya ini, tapi, kini Lu Subi sudah seperti kuntum kembang yang sudah mekar sedang berdiri di hadapannya, mau tidak mau membuat hatinya gundah dan pikiran keruh. Diam-diam ia mengeluh dalam hati. Sunio menyerahkan putri tunggalnya kepadaku, Sayang aku seorang yang sudah pernah mengalami pahit getirnya Asmara, bagaimana aku bisa mengobarkan semangat mudaku lagi? Tidak apa-apa, kata Bang Goan Chau kemudian. Sudah sekian lama kau mengobrol, tapi kau tidak pernah menyinggung Song Teng Xiao, apakah Sunio hanya menyuruh kau mencari aku dan tidak suruh kau mencari dia? Kalian kan tinggal dalam satu kampung, kalau ketemu, tanpa aku tanya tentu kau pun akan membawa aku menemui dia. Apa perlunya ibu harus memberi pesan soal hal ini? Sebetulnya aku pun mengira Song Teng Xiao ada di rumah, tapi waktu aku kembali, ternyata tidak berhasil menemukan dia. Semoga dia lekas kembali dalam beberapa hari ini. Jadi kau hendak tinggal beberapa hari lagi untuk menunggu kedatangannya demikian tanya Lu Sui? Dalam batin Bang Goan Chau berpikir, mana kau tahu yang kutunggu justru berita mengenai Hun Chilo, selamanya ia belum pernah berbohong kepada Xiao Sumoainya, tapi Hun Chilo seorang nyonya yang sudah punya suami, mana bisa dia menjelaskan duduk perkara sebenarnya? Terpaksa ia mengada-ada dan menjawab sambil tertawa dibuat-buat, masa kau sendiri tidak ingin jumpa dengan Teng Xiao? Dasar polos dan jujur Lu Sui tidak bisa menutupi isi hatinya, katanya tertawa, dulu kita selalu bermain bersama, kalau bisa ketemu dengan Song Suko sungguh. Menggirangkan, kita bertiga bisa berkesempatan Tamasha ke Telaga Barat. Son tak teringat oleh Bang Goan Chau pengalaman dulu, dikala ia bersama Chilo dan Teng Xiao Tamasha di Telaga Barat, serta merta hatinya jadi rawan dan tertekan. Suko, kenapakah kau? Aku sedang bicara dengan kau, kelihatannya kau sedang memikirkan urusan lain, demikian desak Lu Sui Eilman. Tiba-tiba Bang Goan Chau seperti tersentak kaget oleh sesuatu yang didengarnya, cepat mulutnya mendesi selalu pasang kuping sekian saat baru ia berkata, Sio Sumo Ai, sepanjang jalan tadi adakah kau melihat seseorang menguntit di belakangmu tidak? Benarkah kau tidak ketemu dengari seseorang yang rada mencurigakan? Lu Sui berpikir sebentar lalu berkata, beberapa hari yang lalu di tengah jalan aku ada bertemu dengan empat orang, keadaan mereka memang rada menyolok, tapi akhirnya aku tidak menemukan jejak mereka. Titik apakah mengutip diriku? Orang macam apa keempat orang itu? Empat orang yang bentuk muka dan dandanannya sama dan mirip sekali. Keempat orang ini bertubuh tinggi berkoki panjang, badan mereka kelihatan bergoyang gontai di atas tunggangan seperti sebuah galah. Bentuk mereka itu memang jarang terlihat, apalagi sekaligus muncul empat orang yang bersamaan. Maka waftu bersuah dengan mereka tidak tertahan lagi aku lantas tertawa geli. Beng Go Ancao pernah dengar perihal tiam lem Suhaou yang berbentuk aneh itu, maka dalam hati ia lantas berpikir, bukan mustahil keempat orang yang dilihat oleh Siao. Sumuai adalah mereka? Tapi bagaimana keempat mustika itu bisa sekaligus muncul di daerah Kanglam ini? Tanyanya, akhirnya bagaimana? Keempat orang itu sama mendelikan mat semengawasi aku, agaknya kurang senang, tapi mereka tidak bertindak apa-apa. Kuda tunggangan mereka berlari sangat pesat, sekejap saja sudah lewat dan lari jauh, selanjutnya aku tidak pernah melihat jejak mereka lagi. Waktu kau masuk kampung tadi, adakah orang yang menguntik di belakangmu? Saat mana Hun Chila sedang menghimpun semangat menekan perasaan, ia sudah siap begitu perasaan longgar dan pikiran jernih dan dapat mengembangkan ginkang segera akan tinggal pergi. Mendadak ia mendengar pertanyaan Go Ancao kepada Sumuainya ia jadi terkejut, pikirnya, apakah waktu aku masuk tadi Go Ancao sudah tahu kedatanganku? Teringat kejadian tadi tak tertahan Lu Subi segera tertawa geli, katanya, waktu aku lompat masuk ke taman bunga tadi, seolah-olah ada orang menguntik aku, kontan aku persen sebatang panah terbang. Ha, coba kau terka? Kiranya seekor burung gaok? Seekor burung gaok? Apa kau tidak salah lihat? Lu Subi melengah heran, tanyanya, bukan burung gaok, lalu apa sementara dalam hati ia membatin, masa burung gaok kau anggap aku tidak mengenalnya? Pelan-pelan Beng Go Ancao berkata, ku kira adalah empat ekor harimau, lalu ia meninggikan suara dan berteriak lantang, julukannya empat harimau, kenapa semi unyi di tempat gelap dan tidak berani unjuk muka, terhitung orang gagah macam apa. Hayo menggelundung keluar. Maka terdengarlah empat pekik panjang seperti lolong serigala di malam buta rata di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tampak di semak rumput sana beruntun melompat keluar empat sosok bayangan manusia. Seorang laki-laki yang menjadi pimpinan di antara mereka segera berseru lantang, Beng Go Ancao, terhitung matamu tajam, kau kenal kita tiam lem suhaow, hayolah menyerah saja ikut kami ke kota raja. Diam-diam Huncilo mengeluh dalam hati, pikirnya, ternyata bukan diriku yang dimaksud oleh Go Ancao. Tapi entah kapan keempat orang ini masuk kemari, sedikitpun aku tidak merasa, dibanding Go Ancao aku memang terpaut jauh sekali. Sebetulnya ginkang Huncilo jauh lebih tinggi dibanding keempat orang ini, kepandaian mendengar angin membedakan senjata pun, terpaut tidak jauh dengan Beng Go Ancao, soalnya setelah dia masuk taman bunga seluruh perhatiannya ia tumpahkan untuk mencuri dengar percakapan Beng Go Ancao dengan sumoainya, maka kapan Tiam Lem Suhaow masuk sedikitpun ia tidak tahu. Beng Go Ancao terbahak-bahak, serunya, Tiam Lem Suhaow, empat hari mau dari Tiam Lem, dalam pandanganku tidak lebih merupakan empat ekor kerbau yang dungul seiring dengan gelak tawa dan kata-katanya, ia dorong jendela terus melompat keluar. bergegas lusubi mengintil di belakangnya dan sengaja hendak pamer ginkangnya di tengah udara tubuhnya berputar seperti burung darah jumpalitan dengan ringan tanpa bersuara hinggap di tanah dan berdiri berjajar dengan Beng Go Ancao. Tertua dari Tiam Lem Suhaow menjengek dingin, sindirnya, di sini bukan siyao kim juan. Beng Go Ancao, kuna sehati supaya kau jangan terlalu pengah. Kalau kau tidak sudi, terima arak suguhan dan lebih senang arak hukuman, baiklah kita tentukan dengan kepandaian silat siapa lebih unggul. Loji atau harimau kedua dari Tiam Lem ini adalah hidung belang yang suka kepincut paras cantik, melihat gerak-gerik lusubi yang lemah gemulai dan cantik rupawan lagi, tak tertahan ia bersorak memuji, betina ini sungguh hayu, kami kuntit kau kemari, terpaksa nanti kau pun harus kusret pulang. Tapi kalian harus serahkan betina ini kepadaku. Lo Sam tertawa, katanya, belum lagi mangsamu kau dapatkan, lagi-lagi kau sudah saling rebut dengan kami. Lo Suh juga menimrung, masih ada lagi Song Teng Siaw, terpaksa kita harus cari dan kompes keterangan Beng Go Ancao nanti. Bertaut alis lusubi, bentaknya, Suko, keempat kerbau dungu ini, berikan kepadaku biarku sembelih mereka. Nanti dulu, biarku tanya mereka, demikian ujar Go Ancao kalem. Hai, sarang kalian ada di Tiam Lem, kenapa hendak membawa aku ke kota raja? Lotoa berkata, kami mendapat perintah Sacong Kan untuk mengundangmu ke sana, seorang lagi yang bernama Song Teng Siaw juga termasuk orang yang diundang. Asal kalian mau menyerah dan berbakti pada pemerintah kerajaan, kutanggung kalian bakal memperoleh kedudukan dan pangkat yang tinggi, mendengar ucapan Beng Go Ancao tidak seketus tadi, ia sangka orang suka berkompromi. Sacong Kan yang dimaksud adalah Komandan Bayangkari di Istana Raja yang bernama Sahok Ting, bukan saja dia menjadi Komandan Bayangkari, malah dia pun punya kaki tangan dari sampah persilatan yang sudi mengabdi kepadanya, umumnya kaki tangannya ini disebut cakar alap-palap yang punya tugas khusus yaitu tukang. Meringkus kaum pendekar dan cendekiawan yang melawan pemerintah. Beng Go Ancao menyeringai dingin, ajaknya, maaf, maaf. Ternyata Tiam Lem Suhaou sekarang sudi menjadi anjing pemburu dari Sahok Ting yang lalim itu. Aku justru paling suka mengebuk anjing buduk yang malas, tidak perlu kalian susah payah mencari Song Teng Siau, marilah dengar kata terima ku hajar saja, aku seorang sudah lebih dari cukup untuk menundukkan kalian bersama. Keruan Tiam Lem Suhaou berjing krak gusar, serempak mereka sama melolos senjata serta melompat berpencar mengurung Beng Go Ancao. Suka, serulu subi. Tadi kau berkata hendak beri kesempatan kepada ku sebetulnya permintaan lu subi tadi belum lagi diluluskan oleh Beng Go Ancao. Siau sumuai, keempat ekor anjing ini sama gila, petpatah ada bilang, mulut anjing tidak bakal tumbuh gading, kenapa kau harus bertingkah seperti mereka? Anjing gila menggigit orang, maka dia harus dibikin mampus, sudah lama kita tidak bertemu, silakan kau tonton apakah ilmu goloku sudah banyak maju tidak? Lotoa segera membentak, kalian jangan banyak cerwet. Yang terang kalian tidak akan bisa lolos, kalau kalian tidak mau turun tangan, kamilah yang segera harus membekuk kamu. Harus diketahui Tiam Lem Suhaou ini pun merupakan tokoh yang punya nama dan kedudukan di kalangan Kangou, betapapun mereka harus menjaga gengsi. Dalam hati Beng Go Ancao berpikir, kabarnya Tiam Lem Suhaou masing-masing membekal kepandayan yang berlainan, dengan empat orang maju bersama, entahlah apa aku mampu melawan mereka. Tapi, siau sumuai merengek-rengek kalau tidak ku beri kesem titik patan tentu dia akan marah-marah. Kepadaku nanti, terpaksa ia tertawa dan berkata, baiklah, ku beri kesempatan kepadamu, kau harus hati-hati, awas jangan sampai digigit anjing gila. Lu subi kegirangan, serunya, baik, kau minggir dan jangan ikut turun tangan. Ya, terserah kepadamu, lahirnya ia berkata demikian, umpama nanti lu subi menghadapi bahaya, tentu dia tidak akan berpeluk tangan saja. Tertua dari Tiam Lem Suhaou kuatir Beng Go Ancau melarikan diri, bentaknya, jangan harap kau bisa lari ilmu latihannya adalah pun iu iciang, baru saja Beng Go Ancau bergerak hendak mundur, kontan ia merangsak dengan sekali pukulan kepada Beng Go Ancau. Siapa tahu serangan ini sudah cukup cepat, tapi lu subi lebih cepat lagi, sekonyong-konyong tampak sinar golok kemilau berkelebat laksana kilat menyambar, kesiurangin dingin pun berkembang, tahu-tahu lu subi sudah menyekal sepasang golok di tangannya, satu panjang satu pendek, golok panjang di tangan kiri menahas ke pergelangan tangan Loto A, sementara golok pendek di tangan kanan menusuk miring ke arah loji yang menyerang tiba dari arah sampingi. Loto A dan loji samat terkejut, batinnya, tak diduga budak kecil ini merupakan lawan yang cukup tangguh juga, tanpa berjanji terpaksa kedua orang ini sama menggeser langkah serta mengubah permainan. Beng Go Ancau bergelak tertawa, dengan berlenggang ia berjalan lewat dari samping mereka berdiri di luar gelanggang. Dikata lambat kenyataan sangat cepat, sementara itu lo sam dan lo su sudah merangsak tiba pula kepada lu subi. Di mana sinar hijau berkilat, seret pedang panjang lo sam tahu-tahu sudah menusuk ke ulu hati lu subi dari sebelah punggung. Beng Go Ancau tersentak kaget, batinnya, cepat benar orang ini melancarkan serangannya. Dengan gaya naga melingkar kaki berputar sebat sekali lu subi berkelit, menghindar seraya balas menyerang, cepat sekali ia pun sudah lancarkan jurus J. Hong Toh O, burung hang merebut sarang, badan bergerak mengikuti serangan goloknya, dari terdesak menjadi pihak yang menyerang dan berada di posisi yang lebih menguntungkan. Sekejap saja ia berada di samping kanan lo sam, kontan ia kembangkan serangan kedua golok bersama, seketika sinar kemilau dari sambaran goloknya berterbangan menari-nari di tengah udara laksana kembang salju. Belum lenyap jalan pikiran Beng Go Ancau maka terdengarlah suara terang, tering beberapa kali seperti orang bermain musik, kiranya dalam waktu yang sekejap itu, golok dan pedang kedua pihak meruntun saling bentur dan beradu 7-18 kali. Lo sam ini dapat memainkan pedangnya secepat angin menyambar, tapi kecepatan permainan ilmu golok klusubi adalah jauh lebih cepat lagi dari ilmu pedang lawan. Baru sekarang Beng Go Ancau merasa lega diam-diam ia bersorak bagi permainan siyausumuainya yang hebat ini batinnya, ternyata siyausumuai sudah sempurna melatih ginkang menyelingap kembang mengitari pohon, demikian pula Yeusin Prat Kfat Suhoat pun sudah memperoleh ajaran suhu yang murni dan sudah mencapai tingkat yang boleh dibanggakan, dapat menambah dan memberi variasi lagi. Yang diperlukan sekarang harus berlatih luwekang lebih lanjut, bicara mengenai kehebatan permainan golok serta kelincahannya, mungkin aku sendiri belum bisa mengungkuli dia. Naga-naganya umpama dia tidak mampu mengalahkan Tiam Lem Suhao ini, kiranya juga tidak nanti sampai kena dikalahkan. Losam dan Losu merangsak datang dalam waktu yang bersamaan. Losam setindak datang lebih cepat sehingga ia bergebrak lebih dulu dengan Lusubi, maka, kilasan yang lain Losu pun sudah menubruk tiba. Tiba-tiba Lusubi menegakkan golok panjangnya, sementara golok pendek dibulang-balingkan di depan mece Losam, keruan Losam merasa silau dan kabur pandangannya, cepat ia melompat mundur setindak. Maka senteng cengcorang menutul di atas air gesit sekali Lusubi melesat lewat di sampingnya. Rebahlah Losu membentak dari samping, dua batang senjata boan keampitnya yang hitam mengkilap mendadak menyelonong yang tiba menotok jalan darah Kibun Hiap di bawah ketiak Lusubi. Lusubi menjengek dingin, cemoohnya, jangan tak kabur. Terang di mana golok panjangnya menabas tiba lengan baju Losu kena tertabas sebagian besar dan beterbangan seperti kupu-kupu. Kiranya tabasin golok Lusubi ini menggunakan tenaga pelintiran, kelihatannya hanya sekali tabas saja, sebetulnya tajam goloknya sudah berputar beberapa kali maka lengan baju itu menjadi tertabas hancur berterbangan. Maka disusul lagi dengan suara terang yang lebih nyaring, kali ini lelatu api berpercik tanpa langkah Lusubi sempoyongan mundur 7-8 langkah baru bisa berdiri tegak lagi. Ternyata meski permainan goloknya cukup hebat dan lincah, sayang tenaganya jauh tidak memadai. Dalam pada itu Lotoa dan Loji yang terpukul mundur tadi sementara itu sudah menubruk tiba lagi, tangan Loji sudah menyekal sebuah cambuk lemas. Wood, Wood angin deras menyambar memetakan bayangan pecut yang bergulung-gulung. Sementara Lotoa senseviri tidak menggunakan senjata, tapi kedua telapak tangannya beruntun ditarikan dengan gesit dan cukup liahai pula, lapat-lapat terdengarlah suara. Gemuruh seperti bunyi geledek. Kedua golok Lusubi dapat bergerak rapat melindungi badan, kaki bergerak selincah kerah menari berputar dan berloncatan seonteng daun melayang, laksana perahu terombang ambing di tengah samudera, timbul tenggelam terapung dan bergoyang gontai tidak menetap. Semula Beng Go Ancao bisa berlega hati, kini mau tidak mau ia merasa khawatir bagi sumoainya, pikirnya, tiam lem suhaou ternyata memang punya kepandayan khusus masing-masing, sama-sama liahai dan hebat. Tak heran ling tiat jauh ada pesan supaya bila aku kebentur mereka tidak boleh memandang enteng. Penilaian ku terhadap mereka tadi, mungkin sudah menyalahi peringatan itu, memandang enteng mereka. Ternyata tiam lem suhaou ini merupakan dua pasang anak kembar yang sekandungan, lo toa bernama Kiao Lui, ia kenamaan karena iwekangnya yang hebat, kepandaian tunggalnya adalah pun Lui Chiang. Loji Kiao Tian, menggunakan cambuk lemas, julukannya Bu Impian, cambuk tanpa bayangan, lo sam bernama Kiao Hong, ia mempelajari Cui Hong Kiam Hoat, ilmu pedang pengejar angin. Lo Su bernama Kiao Hun, seorang ahli menutup jalan darah, senjata yang digunakan adalah sepasang potlot baja. Tiam lem suhaou sama-sama berkaki dan bertangan panjang, tinggi badan Lo Su bihanya sedada lawan. Maka empat orang ini menggasak lawan kecilnya ini dari atas ke bawah, sekonyong-konyong melancarkan gempuran bersama. Kena serempak mereka membentak. Cambuk panjang Kiao Tian mendadak melingkar-lingkar, yang digunakan adalah jurus kotung jansiok, menjalin menggubat pohon, tujuannya hendak membelit sepasang metu kaki lo su bih. Adalah Kiao Hong melancarkan ilmu pedangnya yang cukup lincah itu, dengan jurus menyingkap rumput mencari ular, tajam pedangnya rada miring menabas turun mengarah. Tak hanya, sementara sepasang boan keampit Kiao Hun cenotok tiba mengarah dada dari sebelah depan, kedua senjata ini bersilang masing-masing menotok ke jalan darah yan ki hiat dan lo to hiat. Lebih liahai lagi serangan telapak tangan Kiao Lui yang mengeperuk ke atas batok kepala lo su bih. Pukulan tangan, cambuk, pedang dan potlot baja tiga macam senjata empat macam rangsakan yang dilancarkan dalam berbagai variasi dan permainan, seketika batok kepala, dada, kaki dan paha lo su bih dalam incaran senjata musuh, keadaan ini boleh dikata teramat berbahaya sekali. Beng Go Ancao kaget sekali, baru saja ia hendak turun tangan, tiba-tiba didengarnya tau lo su bih yang nyaring serta menyahut lantang, belum tentu, di mana tubuhnya berkelebat dan melayang pergi datang, kain bajunya melambai-lambai, tau-tau tubuhnya sudah menyelingap keluar dari kepungan berbagai senjata yang mematikan itu, demikian juga pukulan telapak tangan Kiao Lui mengenai tempat kosong, jangan kata kena, ujung bajunya saja tidak berhasil mereka sentuh. Kemana mau lari Kiao Lui membentak gusar seraya mengejar. Lu su bih cekikikan, ujarnya, siapa hendak lari? Kau sendiri tidak mampu pukul aku, kenapa salahkan orang lain? Tampak ia menusuk ke sebelah kiri, tau-tau membacok sebelah kanan, kedua goloknya ditarikan gesit sekali, menunjuk timur menggempur barat, menuding selatan merangsak ke utara. Keruan Tiam Lemsu Haou sama mencak-mencak dan ikut berputar-putar. Pemainan macam ini jauh lebih dapat memegang posisi yang menguntungkan dalam penyerangan, sambil berlari berputar-putar dia menggempur dan menggasak musuh-musuhnya ganti-berganti, dalam sekejap saja ia sudah merubah kedudukan dan posisi ratusan. Kali banyaknya, bukan saja Tiam Lemsu Haou tidak berhasil memukul lawan kecilnya ini, malah mereka sendiri harus berlaku waspada oleh sergapan lawan yang mendadak sudah mengancam dirinya. Baru sekarang Beng Go Ancao benar-benar lega. Pikirnya, ku kira penilaian ku semula tidak tepat, ternyata penilaian ku terhadap Siao Sumo Ai juga kurang tepat. Gin Kangnya memang hebat, meski Kiao Tian dan Kiao Hang dua lawan cukup tangguh, kalau dibanding dia masih terpaut terlalu jauh. Kalau musuh menggunakan kera yang sama menghadapi permainannya ini, meski ia tidak gampang memperoleh kemenangan, tapi jelas sudah terdesak di bawah angin. Mau tidak mau Hun Chilo yang mencuri lihat dari belakang gunung-gunungan palsu pun memuji dalam hati, bicara mengenai Gin Kang belum tentu aku kalah, tapi kalau harus bertempur melawan empat keroyokan dengan masih bisa bergerak begitu lincah dan wajar, dengan gaya dan gerak-gerik yang elok lagi, mungkin aku tidak mampu. Dengan berlega hati, Beng Go An Chau berdiri di luar gelanggang sambil menikmati permainan Fesio Sumo Ai-nya yang sedang mengembangkan ilmu Gin Kangnya. Lu Subi bergerak cepat, semakin putar semakin cepat, tapi permainan goloknya sedikit pun tidak menjadi terpengaruh karenanya, laksana menari saja ia bergaya di tengah gelanggang. Mendadak ia lancarkan serangan golok kilat memukul mundur musuh, tiba-tiba pula membalik menabas dengan rangsakan yang cukup hebat pula. Saking terpesona Beng Go An Chau sampai melamun, pikirnya, lincah laksana naga terbang, gesit seperti belut, pujian ini kiranya cukup setimpal bagi Siau Sumo Ai. Sayang Song Teng Siau tidak berada di sini, kalau tidak betapa ia akan berjingkrak kegirangan. Melihat Gin Kang Siau Sumo Ai sudah dilatihnya sedemikan sempurna. Ternyata ilmu ginkang lusub yang elok dan lincah ini hasil latihan waktu masih berada di Siau Kim Juan di bawah bantuan dan petunjuk Song Teng Siau. Setiap musim semi datang, kembang liar bertaburan di seluruh Siau Kim Juan. Meski tidak seindah di Kang Lam, tapi kembang-kembang liar yang tumbuh di dalam pegunungan sini cukup banyak dan menyegarkan pula. Selama beberapa tahun waktu berada di Siau Kim Juan, begitu musim semi tiba, maka lusub lantas merecoki Beng Go An Chau dan Song Teng Siau untuk menemaninya pergi ke hutan untuk melatih ginkang Chau An Ho Ai Ye Aususin Ho At. Gerak-gerik memutari pohon menyelinap di antara bunga-bunga. Tapi Beng Go An Chau sering menyingkir dengan berbagai alasan, ia biarkan Song Teng Siau seorang menemani sumoainya ini berlatih. Waktu permulaan melatih ginkangnya ini, kedua mat celu subi masih terpentang lebar, dia berlari-lari mengitari pohon menyelinapi kembang-kembang, sampai pada tingkatan dapat berlari bagai terbang di antara semak-semak kembang itu tanpa menyentuh sekuntum bunga atau menyentuh rontok daun pohonnya, baru terhitung berhasil dalam latihan permulaan. Untuk latihan tingkat kedua, maka ia harus menutupi matanya, bila dengan matah, tertutup ia pun dapal berlari dan bergerak sesuka hati dengan sama cepat dan gesitnya tanpa menjatuhkan atau menyentuh kembang dan daun, baru dia mulai dengan latihan tingkat ketiga. Untuk tingkat ketiga ini diperlukan dua orang. Dengan menutupi matanya lu subi harus berlari kencang kemana saja ia menyelinap sambil dikejar oleh Benggo Ancao atas Song Teng Xiao, sampai ia kena ditangkap baru berhenti. Benggo Ancao pernah beberapa kali menemani Xiao sumoainya ini. Latihan, namun selanjutnya adalah menjadi tugas Song Teng Xiao. Sudah tentu Benggo Ancao dan Song Teng Xiao bisa gampang saja menangkap dia. Setiap kali kena tertangkap mereka pasti bergelak tawa terpingkal-pingkal. Kini sepasang golok lu subi melawan Tiam Lem Suhao, ia pun kembangkan ginkangnya yang hebat itu, saking terpesona pikiran Benggo Ancao jadi melayang mengenang pengalaman pada masa silam, sayang Song Teng Xiao sekarang tidak di sini, tak tertahan lagi diam-diam Benggo Ancao menghela nafas. Pemandangan yang dilihat di hadapannya ini mendadak berubah, Xiao sumoai yang lincah jenaka ini seolah-olah berubah menjadi Huncilo. Delapan tahun yang lalu bukankah Huncilo juga selincah dan nakal seperti Xiao sumoainya sekarang? Bukankah mereka sama-sama elok seperti kembang mekar di musim semi? Dulu aku pernah mengikat janji setia bersama Xiao di bawah pagar kembang, kini aku sudah pulang, pagar sudah keropos kembang pun sudah layu, taman bunga ini menjadi liar tak terurus, penghuninya pun sudah lama pergi. Xiao, oh, Xiao, di mana kau? Di mana kau? Di kalabeng Go Ancao terlongong-longong itulah mendadak didengarnya benturan senjata yang keras, menyadarkan lamunannya. Waktu ia angkat kepala, tampak Lusubi sudah terkepung dalam libatan permainan Tiam Lemsu Haou yang sudah semakin ketat bekerjasama. Lotoa Kiao Lui adalah seorang gembong silat yang cukup punya pengalaman, begitu merasa posisi tidak menguntungkan segera ia berseru memberi peringatan, jangan ikut berlarian dengan budak busuk ini Kiao Tian, Kiao Hang dan Kiao Hun seketika sadar cepat mereka meniru. Perbuatan Toa Konya sama menghentikan kaki dan menduduki sebuah posisi. Dengan demikian, meski mereka sudah mengendorkan rangsakan terhadap Lusubi, tapi posisi mereka jadi mengepung Lusubi di tengah, untuk menjebol kepungan ini kiranya Lusubi harus memeras keringat. Tapi Lusubi masih berlaku wajar, makinya, goblok. Benar-benar goblok. Baru sekarang kalian hendak mengepung aku? Kini tibalah giliranku menghajar anjing-anjing gila. Kiranya meski Kiao Lotoa benar merubah strategi tempurnya, tapi toh sudah terlambat. Untung dia berkepandaian tinggi dan cukup mending bagi dia, adalah ketiga adiknya yang kena dibikin pusing tujuh keliling mengikuti Lusubi berputar-putar tak hentinya, keadaan mereka sudah cukup payah. Bagi Lusubi, diarada rugi karena iwekangnya belum matang, kini Tiam Lem Suhaou sudah dalam keadaan pusing, maka dia tidak perlu takut lagi kepada mereka. Seiring dengan lengking tawanya, Lusubi berputar sambil memainkan goloknya, seketika timbulah cahaya kemilau membundar dari atas ke bawah membelit tubuhnya, kedua goloknya panjang pendek laksana pelangi seperti sambaran kilat, sekaligus mengembangkan permainan golok yang keras dan, menyerang dengan ganas, kontan Tiam Lem Suhaou kena dibikin kocar kacir. Berbagai penjuru yang terlihat adalah bayangan Lusubi, kedua bilah golok panjang pendek yang dinamakan Liu Yaptu, golok daun Liu, beterbangan hantam kanan baco kiri, tusuk utara membabat selatan, berputar dan menari dengan gaya yang sangat indah dan semakin cepat pula, yang terlihat cuma cahaya golok yang kemilau tidak terlihat bentuk badannya. Dua jalur sinar golok saling berkutat bergulung-gulung seperti air tumpah dari langit, laksana kuntum kembang berterbangan di tengah angkasa. Tak tertahan lagi. Benggo ancau sampai berseru memuji, siau sumuai. Ilmu golok yang hebat. Lusubi masih sempat cekikikan, ujarnya, Beng suko, tadi ku katakan tidak perlu kau ikut turun tangan, dilihat, aku tidak membuar bukan, lenyap suara tawanya golok pendeknya pun menabas miring, kontan terdengar jerit kesakitan. Losam kiauhang dari tiam lem Suhaou kelima jari tangan kirinya kena terpapas kutung tiga di antaranya. Tersipu-sipu loji kiautian menyabetkan cambuknya datang menolong. Tapi sekali injak lusubi berhasil mematahkan serangan orang, seraya bentaknya, lepas tangan menyelusuri cambuk orang golok panjangnya mengiris ke atas, meski kiautian cepat-cepat lepas tangan dan bertelit dengan cepat, tak urung lengan kanannya kena tergores oleh hujung golok lusubi sampai lima senti panjangnya. Sekali kembangkan ilmu golok ajaran ayahnya yang murni sekaligus lusubi berhasil melukai kiautian dan kiauhang, sekali berputar lagi kebetulan ia menyambuti sepasang boan koan pitlosu kiauhun yang menolok tiba. Lusubi menyeringai dingin, diberi tidak membalas tentu kurang hormat. Nih kau pun merasakan ilmu totoku, lapu terbalik punggung goloknya dan sekali ketuk secara tepat ia kena menotok jalan darah pelemas di bawah ketiak kiauhun. Kau hun terhuyung mundur seperti sebatang kayu terus terbanting roboh. Sigap sekali kiaului meraihkan tangan memeluk pinggang kiauhun lalu dikempit di bawah ketiak, bentaknya, budak busuk, biar aku adu jiwa dengan kau di mulut ia menggertak hendak adu jiwa, adalah kakinya seolah-olah sudah dilumuri minyak sehingga kakinya melangkah cepat melarikan diri. Sudah tentu kau utian dan kiauhun yang sudah terluka itu meniru perbuatan toakonya ikut melarikan diri. Sambil membolang-balingkan kedua goloknya, Lusubi maju mengejar seraya membentak, lari kemana? Siausumo ai, mereka sudah keoh, sudah jangan dikejar lagi lekas-lekas bengko ancau berteriak memanggilnya kembali. Tidak, sahut Lusubi. Anjing gila ini kalau tidak dihajar kelak tentu bakal menggigit orang lagi. Ginkang kiauhlui memang kalah dibanding kepandayan Lusubi, dia harus mengempit adiknya lagi, sudah tentu larinya semakin lambat, baru saja ia berlari sampai di bawah batu-batu gunung di mana Huncila sedang sembunyi, ia sudah terkejar oleh Lusubi. Baru saja Lusubi ayunkan goloknya hendak membacok, sekonyong-konyong didengarnya sebuah suara berkata dingin, nona cilik, jangan kah sombong akan kepandayanmu. Suaranya terdengar orangnya pun sudah tiba. Tampak dari gunung-gunungan palsu sebelah depan sana beruntun lompat keluar dua sosok bayangan orang. Satu di antaranya langsung menubruk ke arah Lusubi sementara seorang yang lain memapak ke arah kiauhlui dan memberi bantuan, orang ini bantu membebaskan jalan darah kiauhun yang tertotok. Kedua orang ini melompat masuk ke dalam taman melampaui batu gunung-gunungan, gerak-geriknya amat gesit seperti burung terbang. Melihat kehebatan ilmu ginkang mereka mau tidak mau Bengko Ancao terperanjat dibuatnya. Orang yang menubruk ke arah Lusubi itu berwajah kuning kurus kering, di bawah sinar rembulan yang remang-remang kelihatannya seperti mayat hidup. Sekali bacok Lusubi menyerang kepadanya, terang goloknya kena kesampuk miring oleh selentikan jari orang itu. Cepat Bengko Ancao berseru. Sumoai mundur dengan gaya sip hiyong kiauhun in Lusubi menjelat mundur jumpalitan ke belakang sejauh satu tombak, sementara Bengko Ancao sudah memapak ke depan, bentaknya, siapa kalian? Kedua orang aneh itu masing-masing sama mengacungkan tangannya, jengeknya dingin, Bengkai hiap, kau bukan keroco yang tidak ternama di Kangou? Kukira kau pun sudah kenal pada kami Tiam Jong Siang Set, bukan? Bengko Ancao wangkat kepala pandang ke depan, ia pernah melatih ilmu mata malam, sinar bulan remang-remang, tapi ia cukup melihat jelas telapak tangan kedua orang aneh ini sama berwarna merah darah dan yang lain berwarna hitam seperti arang. Setelah tahu bahwa kedua orang ini adalah Tiam Jong Siang Set, meski Bengko Ancao berkepandaian tinggi dan bernyali besar pun tak urung terkejut juga. Kiranya Tiam Jong Siang Set adalah dua tokoh terliahai dari Tiam Jong Pei di daerah Hun Lem. Yang tua bernama Pok Tian Tiao, yang muda bernama Toan Siu Si. Berlainan dengan Tiam Lem Su Ha O U yang serupa dan sebentuk itu, adalah mereka berlainan satu sama lain, bukan saja bentuk muka dan perawakan mereka lain, kelahiran pun tidak sama. Pok Tian Tiao adalah bayi buangan yang ditemukan gurunya Tiam Jong Siang Jain di gunung Tiam Jong San, kabarnya bapaknya orang liar di hutan dan ibunya adalah seekor lutung besar, cuma benar tidak berita ini kurang jelas, yang terang bentuk rupanya memang tiga bagian seperti manusia, tujuh bagian seperti lutung, bermulut runcing berdagu panjang, kulit kuning bertubuh kurus, sekilas pandang seperti orang penyakitan yang baru saja semibuh dari atas pembaringan. Orang yang menyergap ke arah Lu Su Bi adalah orang aneh ini. Lain halnya Toan Siu Si adalah putra dari keluarga besar yang ternama di negeri Tai Li, leluhur keluarga Toan pada zaman kerajaan Song pernah menjabat raja di negeri Tai Li yang kecil itu, meski negara Tai Li sudah musnah, tapi selama beratus tahun mendatang, keluarga Toan ini masih merupakan cuan tanah yang terbesar di daerah barat itu. Wajah Toan Siu Si cukup cakap ganteng, bermuka halus berkulit putih, kelihatannya bersikap sopan santun, siapa yang melihat tentu sama memuji akan pemuda perlente yang bagus ini? Tapi entah kenapa, justru dia benci akan kehidupan yang serba mewah dan berkecukupan ini, meninggalkan keluarga menghilang ke atas gunung menjadi murid yang menjong siang jin, menjadi gembong iblis yang sangat disegani dan ditakuti oleh kaum persilatan. Konon kabarnya sebetulnya dia punya nama lain yang diberikan oleh leluhurnya, oleh karena benci akan kehidupan yang serba palsu dan berhati dengki serta culas lagi, maka ia tinggalkan nama aslinya dan mengganti dengan namanya sekarang. Selama sepuluh tahun ini dia sudah malang melintang di kalangan Kangong sehingga namanya cukup tenar, orang luar sama tahu Tiam Jong Pei ada seorang gembong iblis bernama Toan Siu Si, nama aslinya malah dilupakan orang. Pok Tian Tiao dan Toan Siu Si sepasang Suheng Tece ini punya asal usul dan wajah yang berlainan tapi mereka punya persatuan yang nyata, yaitu sama kejam dan telengas, seterap turun tangan tidak kenaik kesehan, malah mereka juga sama melatih semacam ilmu pukulan yang beracun. Tiam Jong Pei memang berdiri di antara kesusatan dan kemurnian, sepak terjang kedua Suheng Tece ini juga teramat aneh, mereka bekerja menurut keisengan hati melulu. Pada suatu ketika guru Bengko An Chow, Lu Siu Gun, pernah pergi ke Tiam Jong San mencari bahan obat-obatan, secara kebetulan pernah bentrok dengan kedua orang ini, waktu itu pukulan beracun mereka belum lagi sempurna, hanya beberapa gebrak saja, mereka kena digebah lari ketakutan oleh ilmu Bian Chiang Lu Siu Gun yang dapat meremukan batu gunung yang keras itu, tapi Lu Siu Gun sendiri juga terkena sekali pukulan Tuan Siu Si, setiba di rumah ia rebah sakit beberapa lamanya. Menurut penuturan Lu Siu Gun, ilmu pukulan yang dilatih Pok Tiantiau bernama Hexa Chiang, kalau pukulan ini dilatih sempurna, cukup mengandal tenaga pukulan dapat memecah hancurkan sebuah batu besar. Sementara pukulan yang dilatih Tuan Siu Si bernama Ce Sa Chiang, kabarnya jauh lebih liahai dari Hexa Chiang yang dilatih Su Hengnya. Kelihayan Pok Tiantiau cuma terletak pada tenaga luarnya, adalah Tuan Siu Si kecuali tenaga luar, luekangnya pun cukup hebat. Karena memandang rendah kedua musuhnya inilah Lu Siu Gun hanya menggunakan pukulan Dian Chiang tanpa menggunakan golok emasnya, maka ia kena kecundang oleh Tuan Siu Si. Teringat akan kata-kata gurunya itu, diam-diam terkejut hati Bengko An Chau, dalam hati ia menerawang, ilmu pukulan Tiam Jong Siang Set kini sudah sempurna, mungkin aku pun tidak akan mampu menghadapi mereka. Bagaimana juga aku tidak bisa membiarkan Siu Sumoai menempuh bahaya? Baru saja pikirannya bekerja, terdengarlah Lu Subi sudah menjengek dingin, ku kira siapa? Kiranya adalah dua pecundang yang pernah dibikin keok oleh ayahku. Pok Tiantiau menyeringai iblis, ujarnya, sayang ayahmu mampus terlalu cepat, maksud katanya jelas menganggap bahwa Lu Subi tidak setimpal menjadi lawannya. Tadi Lu Subi kena dirugikan sedikit oleh Pok Tiantiau, rasa amarahnya belum lagi terlampiah seketika berkobar amarahnya, semprotnya, kunyuk macam kau ini juga berani memandang rendah diriku. Siu Sumoai lekas-lekas Bengko An Chau berseru mencegah kau sudah menang satu babak, babak selanjutnya sudah menjadi bagianku, sesuai dengan kebiasaan kaum bulim. Ia lintangkan goloknya ke samping sambil unjuk soja tanda penghormatan kepada lawan serta serunya lantang, tak beruntung guruku sudah meninggal, tapi masih ada aku. Kalau kalian hendak membalas sekali pukulan guruku dulu, aku yang rendah tidak becus ini suka mewakili guruku membual perhitungan dengan kalian. Toan Siu Si bergelak tertawa, ujarnya, Bengtai Hiap kena pasungkan. Bengtai Hiap sudah memperoleh ajaran murni perguruan, siapa yang tidak kenal akan kebesaran namamu. Bicara terus terang, jikalau kami tidak tahu bahwa Bengtai Hiap berada di sini, masa kami sudi meluruk kemari? Baik, mari silakan kalian memberi petunjuk. Dua lawan satu, tidak adil lu subi berteriak, Suheng, aku. Siau sumoai tukas Benggo Ancao cepat. Babak kedua ini kularang kau ikut campur tangan. Kau kenapa jengek poktian tiaw? Kalau tidak takut mati, ayo maju. Seret, kontan lu subi mencabut gelok seraya berteriak, Suko, kau sendiri mendengar orang menantang kepadaku. Siau sumoai, cegah Benggo Ancao tertawa kalem. Kau sudah mengalahkan Tiam Lem Suhaou, tadi aku kan tidak berebutan dengan kau, kini aku cuma menghadapi dua orang, kenapa kau hendak saling rebut dengan aku? Oh, ya, coba kau ke rumah Songto aku saja, mungkin sekarang dia sudah kembali. Lu subi memonyongkan mulut, katanya cemberut, kau hendak mengalihkan diriku, masa begitu gampang aku kau tipu. Baiklah, babak ini ku serahkan kepadamu, tapi aku harus berdiri di sini untuk menjaga segala kemungkinan. Tadi lu subi kena dirugikan oleh poktian tiaw? Ia tahu bahwa Tiam Jong Siang Set ini entah berapa lipat lebih licai dari Tiam Lem Suhaou karena tidak mau memberi hati kepada musuh dan merendahkan derajat diri sendiri, maka ia tidak berani bicara terang-terangan. Loto Aki Yau Lui dari Tiam Lem Suhaou tidak terluka, Lo Subi Yau Hun pun sudah dibebaskan jalan darahnya dan mampu bertempur lagi, dengan adanya Tiam Jong Siang Set sebagai tulang punggung, nyali mereka menjadi besar, kata Tiaw Lui, budak busuk ini berani mentang-mentang, kebetulan dibereskan sekalian. Membalik kedua mata poktian tiaw, jengceknya, jangan bikin lelucon dan mengganggu gerak-gerik tangan saja, hayo pergi. Bahwasannya Tuan Siu Si sedikit pun tidak menghiraukan mereka lagi, sambil Soja Ia berkata kepada Beng Ko An Chau, kukira Beng Tai Hiap pernah mendapat tahu dari gurumu, kami Tiam Jong Siang Set selamanya masuk dan keluar bersama. Melawan seorang musuh kami maju bersama, melawan seratus orang kami pun maju bersama, sebetulnya kata-katanya ini hanya untuk menutupi rasa malu belaka, sebab yang sebenarnya karena mereka merasa jari kepada Beng Ko An Chau. Beng Ko An Chau muncul di percaturan dunia persilatan baru beberapa tahun terakhir ini, namun namanya sudah menggetarkan Kang O, Tiam Jong Siang Set pernah dengar orang lain memperbincangkan dirinya, dikatakan bahwa kepandaian silat Beng Ko An Chau sekarang tidak di sebelah bawah gurunya dulu. Tuan Siu Si kuatir bila bertempur satu lawan satu, dia bukan tandingan lawannya. Karena umpakannya tidak berhasil malah dimaki dan dihardik lagi, keruan Kiyo Lui merasa malu, terpaksa menyeret adik-adiknya ngeloyor pergi. Sambil menghunus golok emasnya Beng Ko An Chau tertawa besar, serunya, kalian jangan anggap ucapan Siu Sumo Aiku masuk dalam hitungan. Silakan mulai saja. Pok Tiantiau menyeringai sadis, ajaknya, Beng Ko An Chau, kenapa kau cepat-cepat ingin menghadap Giam Loong, baiklah biarku sempurnakan kau, seiring dengan seringainya lengan panjangnya terjulur maju, kelima jarinya laksana cakar, mencengkeram dengan ganasnya. Beng Ko An Chau berdiri sekokoh gunung, sedikitpun ia tidak bergerak, sekonyong-konyong ia menggentakan lengannya mengayun tangan, sinar mas kontan berkelebat menyilaukan meta, dengan jurus tai bing kensip, burung elang pentang sayap, golok emasnya menabas miring ke samping. Jurus permainan goloknya dilancarkan tepat pada waktunya, di saat cakar beracun pok Tiantiau hampir mengenai sasarannya, dan belum lagi serangannya mencapai ujuan yang sebenarnya, tenaga serangannya sudah terkuras sedikit demi sedikit. Sebaliknya Beng Ko An Chau sudah menghimpun tenaga dan semangat pun bergelora, tajam goloknya untuk pertama dijajal melawan musuh, sesuai benar dengan ajaran ilmu tempur yang berbunyi, menghindari kekuatan pokok, menggempur tempat kelemahan musuh. Gerak serangan kedua pihak adalah sedemikian cepatnya, jelas dalam sedetik lagi seluruh lengan pok Tiantiau bakal kena tertabas kutung oleh golok emas Beng Ko An Chau. Sekonyong-konyong terdengar Tuan Siu Si memuji bagus, belum lenyap suaranya, tahu-tahu ia sudah menubruk maju. Telapak tangannya pun sudah mengepluk datang. Setelah melancarkan serangannya baru ia buka bicara, ilmu golok diang tai hiap memang bukan olah-olah hebatnya, aku orang si Tuan terpaksa harus memperlihatkan kebodohanku, harap jangan ditertawakan, bahwasannya ia orang yang pernah membaca buku tahu adat istiadat, tidak seperti pok Tiantiau orang liar berdarah campuran, Ker bicaranya sungkan dan tahu merendahkan diri. Tapi meski ucapan Tuan Siu Si jauh lebih lemah lembut dan kenal tata krama, tapi Ker turun tangannya justru lebih ganas dan culas dari suhengnya. Pukulan tangannya ini kelihatannya dilancarkan secara enteng dan tidak bertenaga, sebenarnya lah dia sudah kerahkan tenaga Siu Tian Sing Chiang dari aliran Lowe Keh. Kekuatan Siu Tian Sing Chiang dapat melukai urat nadi dan jalan darah, pukulannya ini mengincar ulu hati Benggo Ancao lagi, kalau sampai kena terpukul, urat nadi jantungnya pasti hancur lebur. Memang hebat Benggo Ancao, begitu merasa kesiurangin menyambar datang, tajam goloknya kontan berputar arah, tahu-tahu ia kibatkan goloknya membabat ke sebelah belakang, menuju arah yang berlawanan. Lagi-lagi Tuan Siu Si berseru memuji. Lekas-lekas kakinya berputar dengan langkah naga berputar mengitari pohon, tahu-tahu ia sudah merubah tempat beralih kedudukan, kini tubuhnya sudah berkelebat memutar ke samping kiri Benggo Ancao. Kontan hidung Benggo Ancao mengendus bau amis darah yang memualkan. Itulah bau amis dari pukulan beracun di telapak tangan Tuan Siu Si. Cepat-cepat Benggo Ancao menahan nafas dan mengerahkan hawa murni. Untung Pok Tiantiau mendapat bantuan dari sutenya, di kalabacokan golok membalik Benggo Ancao mengarah kepada Tuan Siu Si, cepat sekali ia sudah menggeser kedudukan berganti tempat, lolos dari kurungan cahaya sinar golok di Benggo Ancao. Tapi rangsakan Benggo Ancao itu, serba guna, dapat menyerang sekaligus untuk membela diri pula, di kalabacokan membalikkan tangan membacok, tajam goloknya menyambar lewat rada miring, meski Pok Tiantiau mundur dengan cepat, tak urung lengan bajunya kena terpapas sebagian oleh tajam goloknya. Dengan kena sedikit dirugikan Pok Tiantiau jadi beringas, bagai binatang buas yang kelaparan segera ia melejit setinggi tiga tombak, seraya menggerung keras tubuhnya menukik turun seperti burung elang mengembangkan ke sepuluh cakar tangannya mencengkeram ke batok kepala Benggo Ancao. Cepat Benggo Ancao menggunakan hang tiam tau golok emasnya diputar kencang di atas kepala, menyusul dengan jurus Ki Hwe Liao Tian tangannya sebelah menusuk ke atas, di samping ia menangkis dengan putaran goloknya ia pun balas menyerang dengan pukulan tangan kepada Tuan Siu Si, pukulan yang menyerang Tuan Siu Si ini adalah ajaran murni perguruannya yang terkenal yaitu Bian Chiang yang dapat meremukan batu menjadi bubuk. Seperti diketahui gurunya Li Siu Gun terkenal karena Kim Tu, golok emas, dan Bian Chiangnya, pukulan kapas. Dulu Tuan Siu Si pernah merasakan kehebatan dari Bian Chiang ini, maka ia tidak berani menyerang terlalu bernafsu dengan kekerasan, cepat ia merubah permainannya. Karena tubrukannya luput di tengah udara Pok Tian Tiao Jumpalitan terus meluncur turun di samping kanan Beng Go An Chau, ia mengambil posisi berlawanan dengan Tuan Siu Si untuk mengepung Beng Go An Chau dari dua jurusan. Melihat ginkang orang lihai, gerak-geriknya gesit seperti setan gentayangan, sulit dijaga dan diperhatikan, diam-diam Go An Chau memuji dalam hati. Beberapa jurus serang menyerang adu jiwa yang sangat berbahaya ini, membuat Lu Su Bi yang menonton di pinggir. Gelanggang, serta Hun Chilo yang mengintip sama kabur pandangan dan menahan napas. Di bawah cahaya sinar bintang-bintang, di dalam taman kembang yang belukar tidak terurus lagi terjadilah pertempuran yang amat seru dan menegangkan urat syaraf. Tiam Jong Siang Set maju mundur bekerja sama sangat serasi dan ketat, gerak-gerik mereka bagai angin lagi, ada kalanya melejit ke udara menubruk dari atas tiba-tiba menggelinding di tanah menyerang tidak kalah hebatnya. Boleh dikata dikala merangsak tiba seperti keram memanjat pohon, di waktu mundur selicin belut, bila melejit seperti burung Raja Wali terbang ke langit, dan menubruknya laksana harimau kelaparan. Maka terlihatlah bayangan tubuh seliwaran datang pergi simpang siur, bayangan kedua orang ini seketika seperti menjadi bayangan puluhan orang yang merangsak dan menyerbu berbareng ke arah Benggo Ancao dari delapan penjuru angin. Dengan tenang dan mantap Benggo Ancao melayani rangsakan hebat kedua musuhnya, ia jaga diri dengan rapat. Peduli lawan menyerang dengan kekerasan atau dengan pancingan belaka, ia masih berlaku tenang dan sabar, sedikitpun ia tidak terpengaruh dan terburu nafsu. Pertahanannya kokoh dan kuat laksana tanggul besar membendung air bah, betapapun besar damparan gelombang pasang, ia masih tetap bercokol di tempatnya tanpa bergeming sedikitpun. Kera, tempur Benggo Ancao adalah menjaga diri, lebih banyak bertahan daripada menyerang, jauh berlainan dengan Kera, tempur lusubi yang mempermainkan tiam lem suhaou tadi. Tapi setiap kali musuh memperlihatkan lubang kelemahan dan kesempatan balas menyerang tentu tidak disiasiakan, sinar goloknya lantas bergerak malang melintang, daya kekuatan goloknya kiranya tidak lebih asor dari permainan lusubi menggasak tiam lem suhaou tadi. Selama menyecar musuhnya dengan serbuan yang gencar tanpa memperoleh hasil, diam-diam tiam Jong Xiang Seth juga merasa terkejut dalam hati, pikirnya, bocah ini ternyata tidak lebih asor dibanding gurunya dulu, agaknya terpaksa harus menggunakan pukulan berbisa untuk menempuh kemenangan. Dari samping menonton pertempuran yang sengit dan seru ini, sungguh lusubi girang tapi tegang, dalam hati ia membatin, tak heran di waktu ayah masih hidup setiap kali menyinggung suko tentu ia memujinya tidak kepalang tanggung, meski aku adalah putri keluarga lu, tapi yang benar-benar memperoleh ajaran murni kepandayan ayah adalah suko. Aku tekun dan giat belajar beberapa tahun, ku kira sudah dapat menyandak kemampuan suko, siapa tahu kiranya masih terpaut sedemikian jauhnya. Demikian pula Hun Chilo yang mengintip dari belakang batu gunung, hatinya ikut berdebar keras dan waswas. Malah perhatiannya lebih besar dari lusubi, sedemikian tekun dan cermatia menonton setiap jurus dan tipu-tipu permainan adu kepandayan ini seolah-olah khawatir ketinggalan. Memang jalan pikiran dan keadaannya berlainan dengan lusubi, lusubi pernah berkumpul lima tahun selama di Siao Kim Juan dengan sukonya, entah berapa kali pula mereka mengalami pertempuran besar-kecil dan berjuang berdampingan. Adalah dikala masih di Soh Chiu dulu meski Hun Chilo sering latihan bersama dengan Beng Go An Chau, tapi pertempuran Beng Go An Chau menghadapi musuh tangguh yang benar-benar baru pertama kali ini ia saksikan. Bukan saja takjub ia pun terpesona dibuatnya. Sayang Hun Chilo hanya tumplek perhatian pada permainan ilmu golok pujaan hatinya yang hebat itu, namun tidak pernah ia perhatikan permainan kedua lawan Beng Go An Chau yang menyerang begitu culas dan ganas, meski saat itu kelihatannya Beng Go An Chau masih kuat bertahan dan balas menyerang dengan sama kuatnya, tapi tenaga dan kemauan hati lama-kelamaan terpaut semakin jauh. Mengukur kepandaian silap titik mungkin kemampuan lusubi belum tentu melebih Hun Chilo, tapi pengalaman bertempur melawan musuh mungkin dia lebih luas dari Hun Chilo. Kalau Hun Chilo belum dapat merabak keadaannya, adalah lusubi sudah melihat ketik kelemahan ini dan ia tahu bahwa Seng Suko sedang menghadapi el maut yang bisa merenggut nyawanya setiap waktu. Memang permainan ilmu golok Beng Go An Chau cukup tangguh, mantap dan lincah, meski pukulan berbisa lawan sangat ganas dan berbahaya, bicara dalam permainan tipu-tipu dan variasinya mungkin dia tidak kalah, tapi yang menjadi kekhawatiran hatinya adalah bahwa pukulan musuh berbisa, di samping mengerahkan Lu Kang untuk melandasi permainan goloknya, ia pun harus mengerahkan hawa murni untuk menolak hawa beracun dari sambaran pukulan lawan, lama-kelamaan, betapapun tenaga akan terkuras dan ini secara langsung akan mempengaruhi ilmu goloknya, sehingga hati ada niat melawan tapi tenaga sudah terkuras habis. Adalah semakin mengikuti jalannya pertempuran hati Lu Subi semakin terkejut, diam-diam ia membatin, Lu Kangku jauh tidak ungkulan dibanding Su Heng, kira bagaimana baru aku bisa membantu dia tiba-tiba tergerak pikirannya, karena sekonyong-konyong terbayang olehnya semacam ilmu permainan golok yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu KW itu, permainan golok cepat. Ajaran ilmu golok ini memang khusus diciptakan oleh Lu Siu Gun untuk menjaga dan menghadapi Tiam Jong Siang Set yang sewaktu-waktu bakal meluruk datang menuntut balas, setelah memeras keringat dan jerih payah puluhan tahun, di masa tuanya baru terpikir dan terciptalah ilmu golok cepat ini. Tatkala itu Bengku An Chau berada di Soh Chiu, maka hanya Lu Subi seorang saja yang mempelajari ilmu golok ini. Tak lama sesudah ia sempurna mempelajari ilmu golok ini, tak beruntung ayahnya pun wafat. Dasar dan inti dari ilmu golok ini adalah kecepatan, dan lagi harus dilancarkan dalam jarak yang amat dekat dengan bacokan dan tabasan seperti membabat benang rami yang serabutan, menabas kutung pergelangan tangan musuh baru berhasil meruntuhkan pukulan berbisa musuh. Masih segar dalam ingatan Lu Subi di waktu ayahnya mengajar ilmu golok ini, pernah berpesan wanti-wanti kepadanya, yaitu setelah 10 tahun kemudian baru boleh menggunakan ilmu golok ini. Lu Subi pernah mengajukan kehranannya, Seng Ayah menjawab, ilmu golok ini perlu dikombinasikan dengan iwekang yang kuat, kalau tidak mana mampu mendekati musuh. Mengandala wekangmu sekarang, jangan kata mendekati musuh, cukup kau tersambar hawa beracun dari pukulan berbisa lawan kau tidak akan kuat bertahan. Meskipun 10 tahun mendatang, kau pun perlu bernyali besar cermat dan hati-hati. Waktu itu ayahnya tidak secara langsung menyebut nama Tiam Jong Siang Set, Lu Subi menyangka bahwa ilmu goloknya ini cuma khusus untuk mematahkan pukulan beracun belaka. Karena ada batas 10 tahun kemudian baru boleh digunakan maka biasanya Lu Subi segan melatih ilmu golok cepat ini secara tekun dan rajin. Sekarang baru ia insyaf bahwa ilmu golok ciptaan ayahnya itu kiranya adalah khusus untuk melawan ilmu pukulan dari Tiam Jong Siang Set ini. Namun menyesal pun sudah terlambat. Bahwa diak kurang latihan bukan soal yang penting. Yang penting adalah bahwa kini baru berselang 5 tahun, ini berarti bahwa bekal lekangnya untuk melandasi ilmu. Goloknya ini dia baru mencapai separahnya. Kalau secara cekat dan menempuh bahaya melancarkan ilmu golok ini untuk membunuh Tiam Jong Siang Set, bukan saja ia belum pasti mampu melukai musuh malah akibatnya ia sendiri yang kena terbunuh atau terluka oleh pukulan berbisa lawan. Begitulah Lu Subi menjadi bimbang dan sulit mengambil keputusan, waktu ia angkat kepala, tampak Beng Go An Chau sudah mandi keringat, di atas kepalanya terhimpun uap putih yang bergulung-gelung, maklum dengan mengerahkan seluruh iwekang dan tenaga murninya Beng Go An Chau harus menempur mati-matian Tiam Jong Siang Set. Betapapun ia tidak mungkin selalu menahan napas selama itu sedikit atau banyak dia harus bernapas dan ini berarti ia harus menghirup hawa beracun dari pukulan berbisa musuh, untuk ini ia perlu menghimpun hawa mumi mengubah hawa beracun itu menjadi keringat dan dikeluarkan dari badannya. Melihat keadaan Sukonya ini, Lu Subi insyaf bahwa Sukonya sudah diambang ancaman lemaut-maut tidak mau ia harus mengambil putusan dekat. Demi kita ibu beranak, Suko hampir saja mengorbankan jiwanya, kini dia sendiri terancam bahaya, masa aku tega berpeluk tangan menonton saja? Seandainya pukulan beracun Tiam Jong Siang Set membinasakan aku betapapun aku harus coba-coba menempuh bahaya ini, untuk mengejar waktu, di saat Beng Go An Chau masih kuat bertahan mati-matian, dalam hati selintasannya membayangkan jalan permainan ilmu golok cepat itu. Pengalaman tempur menghadapi musuh memang Hun Chilo tidak seluas Lu Subi namun dasar pengertiannya dalam ajaran silat jauh melebih Lu Subi. Maka dikala ia melihat wap putih yang bergulung di atas kepala Beng Go An Chau itu mau tidak mau hatinya mencelos. Tepat dikala Lu Subi teringat akan ilmu golok ajaran ayahnya itu berbareng haun. Chilo juga teringat akan tiga jurus ilmu pedang ajaran ayahnya. Seperti diketahui ayah Lu Subi, itu Lu Siugun dan ayah Hun Chilo yaitu Hun Chiong San adalah sahabat karib, di waktu Lu Siugun terlibat dalam perkelahian dengan Tiam Jong Siang Seat dulu kebetulan mereka masih bergaul emak ke Lu Siugun. Pernah ajak Hun Chiong San tukar pikiran mencari akal menghadapi ilmu silat Tiam Jong Siang Seat. Kedua orang ini sama-sama ahli dalam bidangnya, masing-masing. Hun Chiong San seorang tokoh ahli pedang, sementara ilmu golok Lu Siugun tiada tandingan, kepandayan mereka sama setingkat dan setanding. Tapi karena Lu Siugun sering mengembara dan lari sana sembunyi sini beberapa tahun terakhir mengalami kehidupan dalam kejaran musuh, sulit memperoleh waktu untuk memperdalam ilmu goloknya. Maka dikala Hun Chiong San berhasil menciptakan tiga jurus ilmu pedang yang khusus dapat memecahkan ilmu pukulan tangan Tiam Jong Siang Seat itu terjadi beberapa tahun sebelum Lu Siugun berhasil menciptakan ilmu golok cepatnya ini. Tatkala itu Hun Chiong masih berusia 14 tahun. Beng Go An Chow pun belum datang ke Soh Chiu. Inti sari ketiga jurus ilmu pedang ini senyawa dengan inti permainan ilmu golok cepat itu. Yaitu harus dilancarkan dalam waktu yang singkat dan cepat seperti kilat. Tapi permainan pedang jauh lebih ganas dan keji dari ilmu golok. Ketiga jurus ilmu pedang ini sama mengarah ke jalan darah mematikan di tubuh lawan, cukup sejurus mengenai sasarannya, konten ilmu pukulan beracun lawan tentu kena dipecahkan. Akan tetapi ilmu pedang ini cuma tiga jurus, kalau dikatakan memang gampang, bahwasannya setiap jurusnya justru mengandung banyak perubahan yang sangat rumit. Kini dikala Hun Chiloh berniat menggunakannya, serta merta ia pun merasa menyesal kenapa ia malas berlatih selama ini. Persoalan yang mempersulit Hun Chiloh adalah, sekarang dia tidak suka muncul dan dilihat oleh Beng Go An Chow. Karena ia hendak merangkap perjodohan Beng Go An Chow dan Lu Subi, bila mana Beng Go An Chow sampai melihat dirinya, hal ini akan membawa pengaruh besar bagi hubungan mereka. Soal Iwe Kang dia malah tidak perlu khawatir seperti keadaan Lu Subi sekarang. Karena usianya enam tahun lebih tua dari Lu Subi, mengandal latihan Iwe Kangnya sekarang, paling pendek dalam sesulutan dupa ia masih mampu bertahan tidak sampai kena terpengaruh oleh hawa berbisa dari pukulan beracun musuh. Keluar membantu Beng Go An Chow atau harus tetap sembunyi di tempatnya saja. Kalau tidak lekas keluar Beng Go An Chow mungkin bakal melayang jiwanya. Di saat Hun Chiloh memperhitungkan Kero yang sempurna dan menguntungkan bagi kedua pihak, yaitu Kero bagaimana ia keluar tanpa dikenal oleh Beng Go An Chow kan dirinya, dan baru saja ia bersorak dalam hati, tepat pada saat itulah mendadak didengarnya Lu Subi berseru, suko, mariku bantu mengebah kedua musuh laknat ini, melolos golok secepat kilat ia terjun ke dalam gelanggang pertempuran. Di mana sinar goloknya berkelebat kontan terdengar jeritan orang, lalu disusul tubuh Lu Subi terpental mudur sempoyongan beberapa langkah ke belakang. Ternyata tangan Pok Tiantiau kena sejurus tusukan goloknya, tapi Lu Subi sendiri tak urung kena didorong mundur oleh sebuah pukulan Toan Siu Si. Betapapun iwakang Lu Subi merupakan kunci yang menentukan, tabasan goloknya tidak berhasil mengutungi pergelangan tangan Pok Tiantiau, tapi dia kena dipukul. Mundur sempoyongan oleh tenaga dalam Toan Siu Si, kontan darah bergolak di rongga dadanya, isi perut seperti dipelintir dan jungkir balik, sakit bukan buatan. Keruan Beng Goan Chow kaget sekali, serunya, siow sumo ai, bagaimana kau? Lu Subi mengertak gigi, serunya lantang, tidak apa. Kunyuk tua itu sudah terluka. Mari kita gempur mereka bersama. Meskipun ia menahan sakit sekuat-kuatnya dan bicara meninggikan nada, tapi mana bisa ia mengelabui kuping Beng Goan Chow? Sebagai seorang ahli dalam bidangnya, suara siow sumo ai yang sedikit gemetar itu, terutama beberapa kata terakhir bukan saja gemetar bahkan terdengar sumbang dan semakin lemah, sekilas memperhatikan lantas Beng Goan Chow tahu bahwa hawa murninya sudah terganggu dan kurang terpusatkan, ini pertanda bahwa dia sudah terluka dalam. Dalam pada itu, Pog Tiantiau menggerung sekeras-kerasnya sambil menubruk maju, hardiknya, budak liar yang tidak tahu mati hidup, berani kau melukai aku, aku ingin mencabut jiwamu. Sungguh culas dan kejam amat, padahal sebelah tangan kirinya sudah tergantung berayun-ayun hampir putus berlepotan darah oleh bacokan golok klusubi, hampir saja sudah ambil perpisahan dengan badannya, tapi sedikitpun ia tidak mengerut alis atau mengeluh kesakitan, dengan kalap ia menubruk datang pula. Di bawah penerangan cahaya rembulan yang redup, kelihatan rona wajahnya beringas dan menyeringai sadis, seperti setan ganas yang hendak menebus jiwa manusia. Tangan kanannya terangka tinggi, telapak tangannya menjadi hitam legam. Meski lengan kiri sudah terluka pukulan, beracunnya masih ada, maka seluruh kekuatan pukulan berbisanya ia kerahkan ke telapak tangan kanan. Betapapun besarnya lilu subi, melihat wajahnya yang sedemikian mengerikan, tak urung ia bergidi ketakutan. Lekas-lekas ia berpaling memuka tidak berani melihat lagi, di samping lekas-lekas ia kembangkan ginkangnya yang hebat di selingi permainan ilmu golok cepat. Ilmu goloknya masih bisa dilancarkan secara baik, namun setelah terluka dalam, ada niat tenaga tidak memadai, sekali kakinya gentayangan tabasan goloknya tidak mengenai Pok Tiantiao. Untung gerak-geriknya cukup gesit, maka pukulan berbisa Pok Tiantiao pun tidak mengenai dia. Terima kasih telah menonton!